nanti aku aja mbak aku share screen oke siap ini mandiri banget ini pak Rami oke teman-teman hari ini kita ngomong masalah enterprise arsitektur dimana ada teman-teman capstone yang ada di bidang enterprise arsitektur dan ada beberapa mata kuliah yang relate banget terhadap enterprise arsitektur oke kita gak perlu kenalan yang umul-mul ya pak Rami pasti semuanya sudah kenal dengan pak Rami dengan ilmu komputer.comnya dan brandmatic dan lain-lain maka waktu dan tempat kami persilahkan monggo pak Rami oke terima kasih mbak Windy langsung ya berarti ya ini mahasiswa pada pada bener-bener atau enggak ini ada bener-bener pak Rami ada orangnya ini ya open camp coba teman-teman coba open camp jangan-jangan banyak jokinya ini nah oke ada beneran ya 263 orang ya iya oke tak mulai ya tak mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua materi udah tak kirim ya mbak Windy ya materinya bisa dibagi ke teman-teman oke saya share di grup di chat ya pak jadi materinya sudah ada lengkap aman dan panjang 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 makanya ini apa namanya nanti kalau enggak paham langsung angkat tangan aja lebih enak biar aku tak jelasinya juga lebih gampang saya mulai ya saya share screen ya eh sebentar aku di ini dong diizinkan share screen dong yuyun sudah pak nah terlihat ya semuanya ya oke kita mulai sebentar kita aktifkan chatnya sama partisipan supaya aku bisa ngikutin oke nanti kalau ada popo bisa lewat chat atau bisa lewat mbak Windy recent atau apapun ya aku di stop aja soalnya kalau aku ngomong enggak mandek-mandek nanti nanti enggak enggak sampai maghrib nanti malahan gitu ya jadi kalau kalau ada apa-apa di stop oke kita mulai jadi hari ini kita bahas satu topik tentang enterprise architecture arsitektur organisasi cara nyebut gampangnya sebenarnya bahasa Indonesia arsitektur organisasi dan saya enggak hanya cerita tentang teoretikanya tapi saya cerita ini kenyataannya kalau diimplementasikan seperti apa bentuknya gitu ya jadi saya berarti sudah hampir 12 tahun ngerjakan tentang enterprise architecture ini khususnya mulai dari tahun 2008 2009 lah ketika 2004 saya pulang ke Indonesia nah tak ceritain nama saya Romy dari sekalian Romy Satruwohono saya lahir 47 tahun yang lalu SD SMP saya di Semarang ibu saya sebenarnya orang Madiun bapak saya orang Jogja terus kemudian pindah ke Semarang tahun 1982 1990 saya masuk SMA Tarun Santara di Magelang saya angkatan pertama lulus 93 ikut program Biasi Soapak Abibi setelah itu sayangnya sekarang sudah enggak ada ya yang dari lulusan SMA saya 10 tahun di Jepang major saya di Software Engineering dan Machine Learning dulu garapan saya kalau enggak berhubungan dengan apa namanya Software Engineering ya apa namanya Data Science gitu ya nama lab saya dulu Knowledge Based Software Engineering gitu makanya ini terbawa sekarang garapan saya juga tentang itu perusahaan saya core bisnisnya juga tentang Software Engineering termasuk di dalamnya Enterprise Architecture kalau orang Software Engineering itu Enterprise Architecture itu masuknya ke Software Architecture sebenarnya gitu ya jadi setelah semester 1 Anda belajar how to create code pemrograman dasar pemrograman lanjut semester 4 dan 5 Anda belajar systems analysis and design atau software engineering how to develop software itu bukan lagi create code tapi gimana bangun software yang sesuai kebutuhan semester 7 dan 8 how to manage software nah gimana cara memanage software mengelola software software yang sudah kita buat kita letakkan di mana itu namanya enterprise architecture makanya masuknya ke software architecture namanya gitu ya nah terus saya pulang ke Indonesia 2004 jadi PNS seperti juga Mbak Windy Mbak Yuyun PNS semua kan ya Mas Anton gitu ya Mbak siapa lagi yang dosen coba aja Mbak Gayatri ya Mbak Gayatri dosen ya nah PNS KP kan ya Mbak Windy atau udah jadi swasta PNS Pak PNS KP ya dan Bu Gayatri yang masih menuju ke Mbak atau PNS mungkin ada Pak ada juga ini di ruangan saya jadi saya peneliti di LIPI dulu PNS setelah itu cuman saya bedanya dengan Mbak Windy dan teman-teman saya gak tahan saya cuman tahan 3 tahun sudah sesak nafas saya gak bisa bergerak akhirnya saya keluar dari LIPI saya melanjutkan pekerjaan saya dulu 2003 saya bikin startup bisnis yang namanya ilmukometer.com tempat untuk bagi materi dan seterusnya dulu termasuk dinikmati generasi-generasi awal orang yang belajar komputer di era 2003 sampai 2010 kita hidupnya dari Google Adsense dulu gitu ya masa itu perbulan saya bisa terima hampir 2000 eh 15.000 USD 15.000 sampai 20.000 USD jadi hampir 200 sampai 300 juta cuman kalau di era sekarang semua Adsense ke YouTube dan agak sulit ngalahkan Ria Ricis atau Halilintar gitu ya Deddy Corbuzier eh apa namanya bahkan apa namanya YouTuber yang kuliner itu susah banget sudah 5 juta Tan Boikung juga sudah 10 juta susah banget apa namanya sekarang bikin konten pendidikan gitu kalau dulu lewat page kalau sekarang lewat YouTube gitu tapi sama pakai Google Adsense gitu ya jadi Google Adsense yang dulu saya pakai di 2003 sampai sekarang masih saya pakai meskipun pendapatannya nggak segede dulu paling sekarang sebulannya nggak sampai 10 jutaan kalau dulu memang 200-300 juta gitu ya nah tahun 2006 saya konversi dari pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya masih amatiran gayanya gitu ya kemudian saya bikin Brandmatics gitu kan training center sertifikasi nah terus kemudian project mulai ada saya bikin Brand Devs jadi untuk untuk nampung atau ngerjakan project kita bukan lagi pakai Brandmatics karena brandnya Brandmatics untuk training center gitu ya nah kita bikin namanya Brand Devs gitu ya saya spin off lagi 2020 kita bikin teaching factory saya bikin kantor di dekat rumah saya di kota wisata di Cibubur nah disana apa namanya ada sekitar 500-600 meter persegi ruangan jadi orang bisa training sekaligus nanti sambil lihat tim saya bekerjanya seperti apa gitu ya ini planningnya sejak tahun lalu kita harusnya bisa nerima apa namanya yang program kampus merdeka cuma kemarin kita persiapannya belum belum siap mungkin mulai tahun ini kita nerima apa namanya yang kampus merdeka gitu ya nah kaki kiri saya bisnis kaki kanan saya akademisi saya masih ngajar di beberapa kampus saya masih jadi advisory board di UGM di UGM ngajar di banyak tempat kalau advisory board di DTT terus beberapa kali juga ngisi di yang ilkomnya antara dua itulah Mipa Ilkom atau DTT UGM sekarang kalau ada Maba biasanya saya ngisi untuk di DTT gitu ya nih terus saya masih reviewer juga di beberapa jurnal LC Fire itu ada IST JSS Springer ada software quality journal software practice and experience dan seterusnya nah yang saya ceritakan hari ini adik-adik sekalian hasil penelitian saya yang pelan-pelan saya rapikan gitu ya terus kemudian saya urus hak cipta merk dagang patent gitu ya frameworknya saya sebut integrated multi-dimensional enterprise architecture ini nanti kalau adik-adik belajar framework enterprise architecture itu ada TOGAF Zahman nah ini saya modifikasi dari TOGAF framework yang relatif sudah banyak dipakai itu saya simplifikasi di berbagai tempat terus kemudian saya tambahkan beberapa ide nah jadilah IDE framework ini yang hari ini saya ceritakan dan IDE framework ini kita pakai untuk membangun seluruh proyek proyek EA team saya jadi mulai tahun 2008 pertama kita membantu KPK terus kemudian ke lembaga dan kementerian yang lain kayak kementerian keuangan itu ada LNSB di JPK itu kementerian keuangan terus kemudian RISTEK DIKTI ke kampus kita bantu UT UPI UT itu bikin digital learning ekosistem di LE nah itu kita yang bangunkan arsitektur organisasi untuk universitas terbuka UPI di Bandung juga 3-4 tahun terakhir kita banyak yang urusi BUMN dan swasta ada Pertamina ada anak-anak perusahaan PLN ada Indonesia Power dan PJB terus kemudian yang murni swasta ada FIF kemudian Antam banyak banget udah kita pakai beraneka ragam nah yang sudah kita berhasil implement itu framework yang IDE untuk bangun EA sama software development governance framework ini saya pakai juga untuk bantu teman-teman di Astra Group ya FIF jadi tata kelola pengembangan software itu bagusnya seperti apa nah itu yang yang ini sudah yang warnanya biru ini belum niche-nya belum ada makanya belum bisa dijual meskipun ini hasil S3 kedua saya yang di Malaysia framework-nya sudah agak rapi tapi memang niche-nya di Indonesia belum ada ceritanya seperti ini nah sebenarnya yang tak ceritakan ini keping-keping cepat dari yang nanti bisa anda ikuti lewat youtube saya di youtube saya ada beberapa playlist nanti kalau pengen ikuti youtube saya itu klik satu playlist aja itu sudah saya buat rapi mulai dari yang paling atas misalkan cerita tentang data science itu klik aja data science nanti udah rapi mulai dari apa namanya konsep data science seperti apa sampai praktek dan seterusnya ada termasuk yang enterprise architecture itu saya siapkan satu playlist khusus enterprise architecture itu juga urut-runut dari atas nanti tinggal diikuti hari ini keping pelannya karena keping sedikitnya lah apa namanya yang bisa saya ceritakan karena waktunya nggak ada paling satu jam setengahan nah kalau di youtube saya mungkin lebih panjang jadi nanti klik di enterprise architecture disana lengkap sudah mulai dari konsep terus kemudian platform yang terakhir yang case tadi kayak yang saya ceritakan hari ini nanti kalau pengen ngulang lagi saya masukkan ke youtube juga sebagian gitu ya nah hari ini kita bahas tiga hal apa dan mengapa enterprise architecture terus kemudian yang kedua ada masalah apa di enterprise architecture gitu ya ini yang jadi cikal bakal saya kemudian membuat framework baru yang namanya IDE framework itu dan masalah ini saya pecahkan gitu ya pertama saya lihat nganalisisnya pakai sistem thinking nah nanti saya ceritakan ini ada di sekian makhluk apa ini sistem thinking gitu ya ini cara penyelesaian masalah yang sifatnya nanti bukan analisis tapi sintesis gitu ya melihat sekitarnya komponennya apa saja nah sampai kemudian saya berhasil membuat solusi dan solusi ini saya terapkan di berbagai organisasi gitu nih ceritanya nanti seperti ini nah saya mulai ya enterprise architecture ini omongan sulit ada di sekalian gitu ya jadi ketika saya perkenalkan ke KPK di tahun 2008 mereka bingung ini sebenarnya makhluk apa gitu ya jadi kalau kita belajar ada mata kuliahnya kita juga sama-sama bingung mungkin gitu ya ketika kita googling juga ketemunya kayak gini ya jadi kalau kita googling AI itu makhluk apa sih kita nyari nanti kita googling ketemunya kayak gini nih masih gak dapet ini carpeopo gitu ya ini sebenarnya makhluk apa gitu ya kok gambar-gambar kayak gini ada organisasi ada bank apakah ini tuh software-software yang dimiliki sebuah organisasi apakah ini tuh blueprint dari IT blueprint dari organisasi atau master plan atau apa sebenarnya gitu ya kalau kita membaca buku teks itu juga sudut pandangnya beraneka ragam gitu ya jadi coba aja searching di Amazon atau cari PDF-nya gitu ya itu beda-beda karena memang body of knowledge-nya belum ada gitu ya gak kayak sovereign engineering yang sudah punya sovereign engineering body of knowledge gitu ya data management aja punya data management body of knowledge sama BOK gitu kan ini EA ini bisa dari sudut pandangnya orang pengembang software kayak Martin Voller ini bukunya tentang arahnya ke arah enterprise application architecture gitu ya ada juga yang Langhorst itu bener-bener cerita kayak saya bercerita bahwa EA itu kayak blueprint kota kalau dia pakai blueprint kota jadi kota itu punya master plan gitu ya punya blueprint nah enterprise architecture itu seperti itu gitu ya kalau kita belajar eh kita searching emang ada sertifikasi industrinya atau enggak oh ada yang biasanya framework-framework ini yang bikin gitu ya jadi ada alat bantu framework itu alat bantu kita supaya bisa bangun EA dengan lebih cepat mulai dari Zahman terus kemudian Gartner ada FAAF ada EAP nah yang banyak-banyak dipakai sekarang TOGAF ini kita ambil sertifikasi TOGAF gitu ya baca bukunya sudah certified apakah paham enggak juga kadang-kadang gitu ya saya sering mengisi training ke perusahaan-perusahaan yang kayak telkom misalkan datang ke saya ada 20 orang ikut training di tempat saya tentang EA tentang Enterprise Architecture dari 20 itu ada 5 yang sudah sertifikasi TOGAF gitu ya saya tanyakan sudah certified TOGAF enggak perlu lagi ambil course Enterprise Architecture Japan mereka bagus kita bisa ngerjakan soal TOGAF TOGAF tapi kita enggak ngerti TOGAF EA itu makhluk apa gitu ya jadi meskipun sudah certified pun enggak ngerti wujudnya seperti apa nah makanya dari sana saya ubah cara saya presentasi adik-adik sekalian saya konversi kalau dulu saya cara saya presentasi kayak gini oh EA itu bentuknya akan seperti ini gabungkan data aplikasi blablabla saya enggak lagi seperti itu gitu ya saya mulai cerita dari EA itu sebenarnya kayak blueprint rumah adik-adik sekalian jadi EA itu blueprint rumah arsitektur rumah kita nanti ada ada di sekalian kalau beli rumah itu dapat blueprint rumah dari developer gitu ya isinya apa isinya gambar ruangan-ruangan terus kemudian panjangnya berapa lebarnya berapa terus di sana nanti ada aliran airnya seperti apa air itu ada dua air bersih sama air kotor gitu ya terus kemudian kalau kita pasang solar heart di paling atas di apa namanya genteng kita itu nanti berarti ada dua yang bersih itu ada dua air dingin air yang biasa sama air yang panas loh itu hanya arsitektur air gitu ya belum arsitektur listrik yang masuk di tembok kita itu kabelnya apa saja gitu ya ada listrik ada antena TV ada fiber optic mungkin ada RC45 mungkin gitu ya jadi EA itu kalau kita ibaratkan rumah ya kayak kita ngomongin arsitektur ruangan listrik air gas kalau ada gas ngalir gitu ya cuman kalau organisasi namanya bukan arsitektur ruangan listrik air gas tapi namanya BDAT gitu ya bisnis arsitektur bisnis arsitektur data arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi makanya biasanya disebut BDAT gitu ya nih nanti seperti itu nah saya sering pakai analog ini ada di sekalian kenapa ketika saya jadi mentor di program-program startup di BCA di telkom di apa namanya banyak tempat lah saya gak minta anak-anak muda kita yang baru bangun aplikasi itu berarti bangun rumah yang kecil gitu ya itu untuk bikin EA saya gak saya gak minta mereka bikin EA karena apa memang gak butuh kayak saya dulu pulang ke Indonesia tahun 2004 ada-ada sekalian rumah saya di Pondok Gede kecil 120 meter persegi di huninya anak saya masih 3 waktu itu jadi total penghuni 5 kamarnya cuma ada 2 saya cuma punya 1 motor di tahun 2004 jadi tata kelola rumahnya gampang pengelolaan mudah saya gak perlu blueprint jadi kalau anak-anak saya masih kecil-kecil tiba-tiba nyoret di tembok sini dicoret-coret sama anak saya cat aja satu blok ini itu paling 100 ribu selesai dan saya gak perlu mikir beraneka ragam kayak misalkan infrastruktur rumah terus kemudian apa namanya saya nyari misalkan septic tank nongol kontrol kelihatan di depan gak perlu saya cari air-air salurannya juga kelihatan bak kontrolnya kelihatan dimana-mana kabel-kabel listrik juga keluar kayak gini jadi gampang dilihat kamarnya juga cuma ada 2 jadi saya tinggal teriak aja kalau butuh apa-apa ke anak-anak saya mulai berbisnis ada-ada sekalian keluar dari PNS nah ini contoh rumah PNS lah kayak gini yang tinggal di Jakarta saya dulu PhD S3 golongan saya 3C ada-ada sekalian take home saya hanya 2,5 juta hanya 2,5 juta waktu itu saya harus hidupin 3 anak saya mulai bisnis tahun 2006 4 tahun kemudian kesejahteraan meningkat saya pindah rumah saya beli rumah di kota wisata di Cibubur nah ini mulai hidup saya agak rumit nih gitu ya 1000 meter persegi rumahnya kegedean jadi ada 13 total 12 kamar tidur masing-masing kamar tidur ada kamar mandinya gitu ya terus kemudian ada satu ruangan purpose yang akhirnya saya pakai untuk studio zoom seperti ini ada sekarang ini ruangan perustakaan gitu ya terus kemudian ada kolam renang ada kolam ikannya ada dua saya letakkan di paling depan disini ini kalau tamu datang ke rumah saya aja bingung mau lewat yang depan sini atau lewat yang sini gitu ya sampai akhirnya supaya gak bingung saya buatkan google mapsnya jadi nanti ada ada sekalian searching aja pakai Romy Satria Wahono nanti ketemu dua satu rumah saya satu lagi Romy Satria Wahono itu jaraknya 500 meter dari ini tapi di boulevard di depan jadi saya beri seperti itu terus di depan ini saya kasih meja yang nanti kalau go foot atau gojek datang saya suruh meletakkan disini saya kasih apa namanya ini dulu bingung mereka mau ini dan seterusnya nah rumah seperti ini ada-ada sekalian saya butuh blueprint karena apa saya baru sadar karena ternyata di dalam tembok rumah saya itu ada kabel listrik ada kabel antena tv ada kabel telepon ada kabel FO ada-ada sekalian karena ini developernya kan sinar emas ya mereka punya my republic gitu kan apa namanya RJ45 dan RO dimasukkan eh FO dimasukkan sekaligus ke dalam ini gitu ya jadi saya di di rumah saya saya menikmati hampir 500 mbps sekarang gitu ya my republic menyiapkan sampai 500 mbps gitu ya nah saya pengen tahu dan semuanya pendam ada-ada sekalian efeknya apa kalau saya gak hati-hati kayak saya pertama kali masuk ke rumah saya pengen masang jam dinding saya paku meledak gitu ya karena apa ternyata saya pas maku itu pas kena jalur listrik gitu kan nah saya harus hati-hati gitu ya termasuk ketika mbak kontrol tuh semuanya pendam di bawah gitu ya listrik semuanya pendam gak ada yang naik ke atas gak kelihatan jadi saya harus pelan-pelan nah saya butuh blueprint rumah supaya ngurusnya lebih efisien gitu ya nah gak hanya gambar ada-ada sekalian gak hanya gambar tapi karena anak saya dari 3 jadi 7 anggota keluarganya jadi tambah 4 gitu ya saya perlu mikir gimana proses itu bisa saya apa namanya bagi dengan gampang jadi di era awal dulu saya butuh pembantu banyak gitu ya di segalanya butuh pembantu banyak cuman ketika tahun 2012 2 tahun kemudian istri saya ngomong stop gitu ya gak mau lagi pakai pembantu jadi 2012 itu kita mulai hidup anak-anak juga sudah mulai gede nah proses ini harus saya gambarkan dan saya bagi ke anak-anak saya dengan lebih dengan lebih sistematis makanya kita pakai to do kalau di rumah jadi saya pakai microsoft to do ada-ada sekalian kayak gini nih contohnya nih nih ya saya sebut RSV harian ini nah nanti anak saya yang pertama irsad nih buang sampah di dapur ganti plastiknya cek sampai damia yang masih SD kelas 3 atau kelas 4 ya itu dapat tugas juga dia gitu ya cuci piring itu 2 kali pagi anak saya yang nomor 4 gitu ya malamnya anak saya yang nomor 3 misalkan gitu ya nih dan seterusnya saya bagi ini saya lagi menangani menata kelola proses bisnis yang ada di rumah saya loh gitu jadi ini proses bisnisnya saya atur seperti ini nanti setelah irsadnya membuang sampah blablabla dia done done tugasku udah selesai dia ngomong gitu ya nih dan bisa ternyata jadi tujuh anak dengan rumah yang seribu meter persegi itu kita bisa hidup tanpa perlu pembantu rumah tangga bisa gitu ya terus kemudian saya juga harus karena mereka menghasilkan data yang banyak saya harus menata kelola data jadi di rumah saya saya buatkan klot sendiri gitu ya jadi tempat nampung data-data termasuk kalau ada ijazah termasuk kalau ada download-download movie dan seterusnya gitu ya dokumen-dokumen itu semuanya bisa terupload di satu tempat gitu ya jadi tata kelola datanya saya atur supaya lebih efisien jadi prosesnya saya atur gimana cara mengurah sekolah bersihin siapa berangkat sekolahnya kayak gimana datanya saya atur terus kemudian infrastrukturnya juga saya atur dan saya buat agile jadi perpustakaan seperti ini dalam waktu cepat ketika covid itu datang saya bisa ubah dia jadi tempat saya untuk apa namanya meeting zoom gitu ya dan beberapa kamar saya set supaya anak-anak saya tidak tidak sekolah di kamarnya gitu ya karena secara psikologis gak nyaman gitu ya jadi saya siapkan ruangan khusus untuk mereka nanti bisa nge-zoom jadi kalau berangkat sekolah itu yang gak bangun terus kemudian mandi terus kemudian di meja kamar tidurnya enggak saya pisahkan ruangan zoomnya sama ruangan tempat tidurnya gitu ya nah seperti-seperti itu berarti saya kelola saya harmonisasi antara proses data sama infrastruktur tadi supaya apa visi-misi tujuan saya berkeluarga tercapai saya pengen ngantarin anak saya ke kehidupan yang lebih baik mereka bisa lebih pinter pada bapaknya gitu ya sekolah di tempat yang baik dan seterusnya dan tercapai efektif ya tercapai itu ya dan efisien saya gak perlu biaya yang banyak gak perlu redunden infrastruktur gak perlu prosesnya ada yang berulang-ulang gitu ya prosesnya juga efisien gitu ya apa namanya ketika berangkat sekolah offline apakah mau pakai mobil sendiri pakai driver apakah pakai grab apakah pakai itu semuanya nanti saya atur dalam bisnis proses di rumah saya gitu ya ini saya harmonisasi supaya tujuan keluarga saya tercapai nah itu cerita ada di sekalian sebenarnya tata kelola organisasi gitu ya makanya kalau di judulnya enterprise architecture apa namanya boleh dikatakan blueprint untuk kita bisa menata kelola organisasi gitu ya jadi rumah itu miniatur dari organisasi gitu ya lebih kompleks tentunya karena orang yang ada bukan lagi hanya 13 kayak saya tadi gitu ya totalnya tapi organisasi bisa ribuan gitu ya tentu lebih kompleks daripada rumah saya kalau rumah tadi ada arsitektur listrik air gas kalau arsitektur organisasi tadi sudah saya sebut bisnis data aplikasi dan teknologi dan ini yang kemudian disebut dengan domain enterprise arsitektur gitu kan disebut domain hirarkinya gitu ya nah dan kalau kita lihat ada satu dekade terakhir Dell intel microsoft mulai menggunakan wording enterprise architecture ini bahkan lebih banyak dipakai daripada IT master plan IT blueprint dan seterusnya gitu ya jadi mereka jadi mereka jadi mereka menggunakan wording EA yang intinya gak kayak master plan IT yang orang IT ngomongin dirinya sendiri enggak aplikasi yang dipakai infrastruktur enggak enggak hanya itu gitu ya tapi sistem yang redundant itu gimana cara ngatasi tapi sistem yang kita bangun itu harus sesuai dengan visi misi organisasi nah disambungin saya punya organisasi Dell manufacturer komputer gitu ya terus kemudian bikin aplikasi untuk pemesanan gitu ya nah aplikasi apa saja yang dimiliki Dell ternyata ada ribuan aplikasi apakah semuanya itu sesuai dengan visi misi nah kalau dulu enggak dilihat gitu ya orang buat aplikasi asal buat aja gitu ya kayak di Indonesia itu sampai organisasi bingung sendiri aplikasinya banyak banget ini saya pakai untuk apa nah kita enggak pengen lagi seperti itu aplikasi yang dia buat itu sesuai tujuannya untuk bisnis proses automation kan gitu ya untuk mengotomatisasi proses bisnis gitu ya enggak pengen ada di dan dan lagi enggak pengen investasi IT untuk bikin aplikasi untuk menyiapkan infrastruktur itu muspro gitu ya mubazir gitu ya enggak pengen lagi seperti itu nah apa namanya korelasi sinergi antara visi misi strategi strategi organisasi dengan proses bisnis dengan aplikasi dengan infrastruktur itu yang kemudian disebut dengan enterprise arsitektur gitu ya ketika teman-teman anak perusahaannya PLN PJB datang ke saya kita punya success story di PJB mereka punya IE yang diberi nama Integrated Management System atau IMS gitu ya nah ketika datang ke saya masalahnya juga sama struktur organisasi sering berubah SOP dibuat langsung obsolet ketika disahkan gitu ya SOP yang dibuat ini juga orang yang buat itu beda dengan yang membuat visi misi strategi perusahaan dan beda lagi dengan yang pengelola IT-nya jadi orang IT-nya buat apa kadang enggak sesuai dengan visi misi strategi dan enggak sesuai dengan SOP yang dibangun gitu kan jadi secara umum rata-rata masalahnya seperti itu yang Astra Group FIF misalkan dia punya cabang ribuan di seluruh Indonesia kenapa ada satu cabang yang orangnya 5 pegawainya 5 ternyata lebih produktif menghasilkan income yang lebih besar daripada yang cabang yang isinya ada 20 orang yang 20 orang menghasilkan income yang enggak terlalu banyak nah dia pengen membuat apa namanya ini sebenarnya cara membuat standar kayak gimana gitu ya dan standar itu otomatis enggak hanya ngurusin mekanisme bisnis proses tapi aplikasi apa yang dipakai infrastrukturnya harus disiapkan seperti apa gitu ya terus kemudian divisi IT punya masalah ketika pegawainya pergi ada kesalahan editing kode oleh programmer baru gitu ya sempat down sistem kredit di FIF itu downnya hanya 3-4 jam itu kerugiannya hampir 10 miliar dia enggak pengen lagi kalau ada programmer baru arsitektur aplikasinya harus dipahamkan ke mereka dengan baik sehingga enggak ada lagi kegagalan updating sistem gitu ya terus kemudian pengembangan sistem sistemnya mencapai ribuan di FIF itu ada 5 ribu modul ada-ada sekalian bayangkan gitu ya apa namanya mana yang layak kita maintain aplikasinya atau mana yang harusnya dibuang itu kita rapikan semuanya nah ini nanti kita bisa pecahkan dengan enterprise architecture gitu ya di Kemlu SDM nya rotasnya tinggi banget setiap 3-4 tahun sekali penempatan di luar negeri gitu ya sampai akhirnya ketika balik lagi ke Indonesia setelah 3-4 tahun mereka bingung perlu proses adaptasi lama supaya mereka bisa settle lagi di Indonesia gitu ya nah mereka gak pengen penggawai Kemlu yang balik ke Indonesia itu lambat banget apa namanya adaptasinya gitu ya jadi proses bisnisnya cepat diajarkan gitu ya divisi IT nya juga gak melanggar PRP95 tentang SPBE arsitekturnya gitu ya proses bisnisnya juga gak pengen lagi terpecah-pecah di setiap perwakilan RI dan kedutaan itu beda-beda beda-beda prosesnya beda-beda sistemnya beda-beda macam-macam mereka gak pengen lagi seperti itu gitu ya redundansi aplikasi mereka gak pengen lagi makanya mereka buat enterprise arsitektur gitu ya aplikasinya nyambung dengan visi-misi strategi organisasi gitu kan infrastruktur yang dibangun juga tidak mengada-ada orangnya yang rotasnya tinggi juga bisa terpecahkan gitu ya nah jadi ada di sekalian dari cerita itu lihat ya IE itu arsitektur organisasi atau cetak biru organisasi atau blueprint organisasi lihat IE itu bukan hanya blueprint aplikasi bukan ada di sekalian tapi blueprint organisasi gitu ya jadi kalau nanti kita belajar itu banyak banget judul-judul yang salah ya skripsi, tesis, disertasi ya AI ini nanti supaya cepat bikinnya itu dibantu framework kayak Togaf Zahman Togaf Zahman itu bukan framework untuk membuat aplikasi ada-ada di sekalian gitu ya tapi framework untuk membuat EA makanya judul pengembangan sistem informasi bla 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 berbasis framework Togaf itu salah gitu ya karena apa Togaf itu bukan untuk bangun aplikasi bukan Togaf itu untuk bangun enterprise arsitektur gitu kan jadi cetak biru yang pengen mencelaraskan antara yang paling atas visi, misi, strategi organisasi termasuk proses bisnis nah ini kalau kita kumpulkan jadi satu namanya bisnis arsitektur gitu kan bisnis arsitektur ini di otomatisasi dengan menggunakan aplikasi gitu kan bisnis proses menghasilkan atau membutuhkan data aplikasi jalan di atas teknologi itu cara bacanya kayak gitu kenapa kok jadi BDAT jadi proses organisasi punya proses bisnis gitu ya ini nah yang saya sebut proses bisnis ini namanya artifact dari arsitektur jadi ada arsitektur di dalamnya ada gambar-gambar atau matrix-matrix nah itu disebut dengan artifact makanya kalau ditanya EA itu apa EA itu sebenarnya artifact-artifact yang dihasilkan yang itu dikategorisasi dalam bentuk arsitektur-arsitektur BDAT jadi ada SOP atau proses bisnis value chain diagram bisnis model canvas itu namanya bisnis arsitektur terus kemudian conceptual data diagram logical sampai physical data itu data arsitektur terus kemudian ada use case diagram application catalog misalkan itu namanya application arsitektur jalan di atas atau menggunakan di support didukung oleh teknologi apa teknologi arsitektur gitu ya jadi itu selaras pengennya nyambung gak kayak selama ini orang IT jalan sendiri gitu ya orang IT kalau ditanya bikin apa mas aplikasi apa aplikasi ini pak ini apa hubungannya dengan visi misi strategi organisasi ya wah saya juga gak tau pak saya soalnya asal bikin aja nah gak lagi kayak gitu gitu ya kembalikan kekitahnya bahwa aplikasi layanan IT itu datang untuk mengotomatisasi proses bisnis bukan aplikasi dibangun untuk mengada-ada gitu ya nanti di belakang saya ceritakan kok bisa kayak gitu gitu ya nah selain bercerita tentang SIS baseline kondisi sekarang juga diceritakan 5 tahun ke depan apa yang sebaiknya kita bikin loh gitu nanti ada SIS kan makanya begitu sudah ada yang terpesar struktur itu kita gak perlu ngomongin lagi roadmap IT gak perlu karena pak roadmap itu masuk ke EA dan gak hanya IT roadmap bureau atau roadmap unit kerja yang ngurusi finance atau divisi finance roadmap bureau atau unit kerja yang ngurusi human resource atau SDM yang ngurusi aset divisi yang ngurusi pengembangan organisasi itu semuanya masing-masing punya roadmap nah roadmap itu dikumpulin semuanya dalam bentuk enterprise di dalam enterprise arsitektur itu gitu ya nanti seperti itu makanya ujungnya ada roadmap makanya ada-ada sekalian ketika AI itu datang kita sudah gak perlu lagi bikin IT roadmap soalnya IT masuk ke dalam enterprise arsitektur gitu ya nah spesifiknya berarti AI itu dipakai untuk apa saya bantu reorganisasi di kementerian keuangan itu apakah DJA dirjen anggaran dengan dirjen perimbangan keuangan dua dirjen itu kita gabungkan atau kita pisahkan itu pakai EA redesign merger akuisisi perusahaan saya bantu Indonesia National Single Window INSB apakah jadi lembaga atau jadi di bawahnya kementerian keuangan atau seperti apa redesign reorganisasi kita bisa pakai terus kemudian kita bisa menata kelola organisasi dari perspektif proses bisnis nanti saya ceritakan detailnya di belakang seperti tadi FIF saya pengen supaya standar cabang perlu berapa orang berapa uang yang saya keluarkan nanti untuk satu cabang itu dan kira-kira bisa nyelesaikan beberapa pekerjaan nah proses bisnis termasuk penataan tupoksi tugas pokok dan fuksi urian jabatan jobdesk sampai ke insentif dan analisis beban kerja itu nanti bisa pakai EA nah terus kemudian akhirnya apa ya pengadaan pengolahan IT-nya lebih efisien lebih sistematis urusan data urusan bispro kalau ada standar manajemen misalkan ISO 9001 kita tahu letaknya ada di mana di organisasi jadi selaras antara bisnis proses bisnis visi-misi strategi organisasi di otomatisasi dengan aplikasi apa menghasilkan data apa didukung oleh teknologi apa itu nyambung dari atas sampai bawah itulah enterprise arsitektur gitu nanti ceritanya yuk sampai sini ada pertanyaan gak ada pertanyaan dulu gak tertangkap gak kira-kira yuk teman-teman benda ngantuk nah betul pak karena puasa ben gak ngantuk nah iyo ben gak ngantuk yuk monggo kalau ada pertanyaan yuk teman-teman ada yang mau menanyakan kayaknya kemarin banyak yang tertarik ya pak di bidang enterprise ini ini teman-teman ada yang mau ditanyakan yuk monggo ditanyakan ini salah satu apa namanya dilema sistem pendidikan di Indonesia ya kalau di luar negeri ada-ada sekalian Indonesia itu mengikuti gaya Jepang jadi jenengan gak terdidik untuk ngomong gitu ya dia jadi ngoceh enggak akhirnya ketika kayak gini tanya bingung mau tanya apa tapi ketika saya sempat setahun di University of Calgary di Kanada ada-ada sekalian saya cerita 10 menit terus kemudian saya buka yuk tanya oh yang tanya puluhan wah gak tangan semua gitu ya ngoceh semua pengennya gitu ya Amerika sama Eropa itu cara didiknya ada-ada sekalian semua disuruh ngomong gitu ya anak-anak SD disana dikasih Youtube Youtubenya cuma 15 menit diskusinya nanti 2 jam gitu ya diputerin movie gitu ya diputerin film 15 menit gitu ya nanti diskusi yuk gimana pendapatmu speak up speak up gitu ya kalau di Indonesia gayanya mirip Jepang kognitif psikomotorik gitu ya orang gak dilatih soft skill untuk ngomong dan seterusnya itu ya makanya ini kayak gini sulit sulit tanya nih anda nih pasti gitu ya kami sendiri juga susah pak kadang kalau kuliah juga kayak gini nih apalagi pandemi soalnya memang terdidik sejak kecil gitu ya sejak SDSMP ada dicekoin gitu ya bahwa guru itu harus dengerin guru itu gak boleh salah gue ngomong lu harus diem gitu ya ini nanti seperti itu memang dilema di pendidikan di Indonesia seperti itu ya makanya ada ada sekalian ketika di kuliah latih verbal karena ternyata nanti ada ada sekalian yang menentukan orang sukses itu bukan lagi kecerdasanmu IP kamu yang tinggi bukan tapi nyalimu gitu kan berani ngomong meskipun kadang salah itu lebih menentukan orang sukses atau enggak daripada pinter tapi diem gitu kan pinter tapi diem gitu ya nih yuk monggo ada yang bertanya gak oke aman coba on cam lagi jangan-jangan orangnya ganti orang kita di ghosting pak jangan kita di ghosting pak nah iya ini permasalahan besar dunia zooming adalah ghosting gitu ya yuk monggo on cam dulu on cam coba lihat orangnya benar-benar ada enggak mungkin mas Hendra mas Hendra Hermawan yuk pengen tanya ada yang pengen tanya enggak dari penjelasan saya terikuti enggak permisi pak yuk suara saya kedengeran enggak yuk yuk sebenarnya saya dari tadi tuh pengen tanya ya kan pak kan di semester ini tuh saya dapat mata kuliah sistem enterprise gitu pak cuma saya belum masuk ke dalam enterprise arsitek nah saya pengen tanya sih pak kalau misalkan enterprise arsitek ini apa udah mencakup dalam sistem enterprise tersebut atau apa kebalikannya enterprise enterprise arsitek ini bagian dari sistem enterprise itu pak gimana pak misalnya saya masih belum punya gambaran mengenai itu pak oke makasih pak kalau masalah kurikulum silabus tentang sistem enterprise yang ada di universitasmu nanti tanya ke mbak Windy aja gitu aku enggak ngerti isinya apa gitu ya jadi sebenarnya kurikulum itu adik-adik sekalian itu harus ada buku teksnya nanti gitu ya makanya kalau saya diminta untuk review kurikulum itu saya buang semua mata kuliah yang buku teksnya enggak benar gitu ya buku teksnya itu enggak solid gitu ya saya juga enggak ngerti sistem enterprise yang dimaksud di universitas Jember ini apa gitu ya isinya apa gitu ya sudah setengah semester kan mungkin mas Indra bisa cerita nah apa aja mas yang didapatkan di sana apakah bercerita tentang sistem-sistem yang ada di enterprise misalkan kayak IRP atau atau apa coba mas Indra yang gue dapatkan iya dari semester dari ini ya materi yang saya dapat selama ini saya itu dapat gambaran kalau misalkan di dalam mata kuliah sistem enterprise itu itu kita mengintegrasikan beberapa subsektor misalkan dalam satu perusahaan itu terdapat kan punya sistem bisnis gitu ya Pak terus ada resource atau sumber daya sumber daya yang dimiliki sama perusahaan itu saling terintegrasi sehingga bisa menjalankan proses bisnis dari suatu perusahaan tersebut Pak jadi misalkan si perusahaan itu punya sektor misalkan yang satu misalkan dalam perusahaan itu ada yang bagian administrasi mungkin yang satunya itu bagian pendataan dan sebagian macamnya gitu Pak nah itu bakal saling terintegrasi dalam satu sistem enterprise nah untuk enterprise architecture itu apakah seperti itu juga Pak? jadi gini Mas kalau tak lihat dari penjelasanmu kemungkinan Mas enterprise system itu ngomongin sistem ya ngomongin sistem yang dipakai di enterprise untuk mengotomatisasi proses dari depan sampai belakang dan itu sebenarnya mungkin bahasa paling gampangnya IRP ya kayak kita ngomongin tentang SAP segala macem itu yang mungkin akan dibahas di di enterprise system dari penjelasannya Mas Indra tadi cuman kalau AI itu Mas gak hanya ngurusi sistem Mas gitu gak hanya ngurusi aplikasi tapi juga ngurusi visi, misi, strategi, proses bisnis gitu termasuk data termasuk aplikasi blueprintnya tapi kalau kita ngomongin IRP itu ngomongin aplikasinya IRP itu nanti salah satu dimasukkan ke dalam arsitektur aplikasi yang ada di dalam EA gitu gitu jadi kalau kita ngomongin misalkan IRP oh pakai IRP pakai SAP misalkan gitu ya nah di dalam di dalam SAP itu sudah ada supply chain management sudah ada CRMnya sudah ada finance modulnya nah itu semuanya ngumpul di dalam satu tempat namanya contohnya SAP itu itu salah satu jenis IRP gitu ya nah kalau yang AI ini lebih tinggi daripada itu Mas gitu ya gak ngomongin sistemnya doang tapi ngomongin teknologinya pakai apa sistemnya aplikasinya apa yang salah satu contohnya tadi SAP yang kita pakai tadi atau open IRP yang kita pakai tadi termasuk dalam arsitektur aplikasi yang ada di dalam EA itu gitu Mas Indra berarti bisa saya simpulkan kalau misalkan IRP dan teman-temannya itu itu merupakan bagian dari interface arsitekt gitu ya Pak itu masuknya ke application arsitektur nanti gitu ya nanti saya tunjukkan di belakang contohnya satu layer ya Pak ya satu layer di EA ya Pak ya satu layer yang namanya application arsitektur gitu itu kan arsitektur aplikasi organisasi ini punya aplikasi apa saja nah kalau memang enterprise system atau sistem enterprise yang dimaksud di mata kuliahnya itu seperti itu ya berarti dia sebenarnya ngomongin application arsitektur gitu ya itu Mas Indra oke makasih Pak untuk penjabarannya Pak yuk yang lain ada lagi nggak saya ingin bertanya Pak masih nyangkut sama sebelumnya tadi kan Bapaknya bilang itu kayak AI itu bisa dipakai buat selain aplikasi bisa buat kayak BDAT bisnis data aplikasi teknologi gitu ya gambarkan arsitektur bisnis arsitektur data arsitektur aplikasi arsitektur teknologi gitu ya IRP itu arsitektur aplikasi gitu kan tapi kumpulan proses bisnis arsitektur bisnis gitu Mas Nanti yuk monggo udah terjawab Pak ah wis ya aman ya jadi kalau perusahaan punya SOP atau kalau di era sekarang sebenarnya nggak disebut SOP kalau di era sekarang disebut proses bisnis jadi SOP itu proses bisnis level 3 kalau ngikutin framework proses bisnis kayak EPQC atau ITOM gitu ya itu ada proses bisnis level 1 proses bisnis level 2 proses bisnis level 3 nah mulai 3 itu disebut proses yang ada start sama end itu yang kita kenal dengan SOP itu kalau sekarang sih sebenarnya nggak usah lagi pakai istilah SOP ya proses bisnis itu gitu ya gitu ya mas Zul ya mas Zul ya tadi ya iya Pak oke yuk ada lagi yang lain nggak monggo harus dipancing berarti ya Pak aku tuh di aku tuh di peksong ngomong nih orang iya monggo dari tadi cowok-cowok ini ceweknya nih makanya kalau di kampus ada-ada sekalian kenapa saya dulu ketua PPI Jepang ada-ada sekalian jadi di komisariat di universitas saya saya ketua PPI komisariat juga terus kemudian nyalon ketua PPI Korda yang satu wilayah terus tahun 2000 saya maju lagi ketua PPI Jepang bukan saya kurang kerjaan nggak kerjaanku banyak gitu ya cuman saya harus latihan untuk ngopeni wong ada-ada sekalian saya harus latihan untuk ngomong di depan publik gitu kan makanya ketika jendengan nanti jadi ketua BEM atau pengurus BEM yang biasa ngurusi orang jendengan nanti ke kerja nyaman gitu ya jadi anggota DPR nyaman udah biasa ngomong gitu kan jadi camat walaah apalagi bupati nyalon wah gampang gitu ya bisa ngapus uang gitu verbal ada-ada sekalian dilatih yuk monggo ada lagi nggak tapi nyala ya ini ya ada orangnya yuk monggo monggo mbak Aisyah ya tadi kan sempat dijelasin ada beberapa contoh studi case buat permasalahan di perusahaan yang bisa diselesaikan sama enterprise arsitektur ini ya pak betul kalau in kalau in realnya di perusahaan itu apa ada kayak divisi sendiri gitu buat enterprise arsitektur ini atau tadi ada bisnis dan lain-lain itu di organisasi langsung tak jawab ya mbak Windy ya di organisasi itu siapa yang mengelola EA gitu ya mbak mungkin ya pertanyaannya nanti siapa yang mengelola EA ini gitu ya kan kalau aplikasi kayak IRP yang ngelola divisi IT gitu ya nah itu gini mbak apa namanya kalau kita ngikutin framework proses bisnis kayak EPQC itu divisi IT itu nomor 8 prosesnya gitu nomor 8 8 2.1 8.2.1 itu ada manage enterprise arsitektur jadi ada organisasi yang menitipkan pengelolaan EA ini ke IT ke divisi IT tapi ada juga kayak perusahaan-perusahaan kayak FIF itu karena arsitektur aplikasi itu yang ngurusi IT tapi arsitektur bisnis itu yang ngurusi banyak risiko ada divisi yang ngurusi risiko gitu ya proses bisnis ada divisi yang ngurusi proses bisnis gitu ya akhirnya mereka ngumpul terus kemudian ditunjuk satu koordinator yang itu disebut dengan komite EA yang nanti mengkoordinasi seluruh pengelola-pengelola arsitektur-arsitektur ini jadi arsitektur data siapa yang ngelola arsitektur aplikasi itu orang IT arsitektur teknologi juga orang IT arsitektur bisnis itu yang ngurusi risiko siapa yang ngurusi nah itu nanti ada juga yang modelnya satu unit kerja jadi apa namanya pengelola utama terus yang setiap dimensi-dimensi nah tadi kayak risiko aplikasi data gitu ya KPI itu termasuk dimensi-dimensi organisasi itu dia mengkoordinasi ada yang seperti itu jadi ada dua gaya satu divisi IT yang ditunjuk untuk pengelolaan EA sekaligus kalau framework-framework proses bisnis yang ada kayak EPQC dia kayak gitu tapi juga ada ditunjuk satu unit yang pengelola utamanya ada juga yang dibentuk divisi khusus untuk pengelolaan EA gitu ya kalau di kementerian-kementerian itu nggak mungkin diserahkan kepala pusdatin atau divisi IT karena kapusdatin echelon 2 nggak bisa ngumpulin para dirjen kan echelon 1 akhirnya apa pengelola EA-nya itu sekjen sekjen itu echelon 1A jadi dia bisa ngumpulin seluruh dirjen-dirjen yang ada nah dirjen-dirjen ini kan ada yang ngurusi proses bisnis ada yang ngurusi aplikasi ada yang ngurusi dan seterusnya jadi dia bisa ada banyak gaya nanti cara pengelolaannya gitu gitu Mbak Aisyah tergantung organisasinya sendiri gitu ya Pak tergantung organisasinya nanti pengelolanya seperti apa cuman itu tadi ini itu bukan hanya lahannya orang IT ada-ada sekalian karena apa sekarang pengelolaan data itu nggak orang IT ada-ada sekalian ditunjuk ada yang namanya Chief Knowledge Officer CKO atau Chief Data Officer bukan lagi masuk di Chief Information Officer karena apa orang IT itu ngerti bisa nyimpen data masukin ke database masukin ke data warehouse tapi dia nggak ngerti makna dari data nah makanya kemudian yang nyimpen boleh orang IT tapi yang mengelola atau mengolah data itu divisi data sendiri itu sudah mulai ada nah kalau kayak gini berarti pengelola aplikasi dan pengelola data di unit unit yang unit yang berbeda gitu kan sama nanti pengelola proses bisnis itu unitnya beda dengan pengelola misalkan resiko gitu ya itu padahal dimensinya satu dimensi bisnis arsitektur kan gitu ya nanti bisa pengelolanya ada banyak gitu Pak Aisyah yuk ada lagi yang lain terima kasih Pak saya ingin bertanya Pak untuk interface asetf SD kan ini tadi dijelaskan bisa menyelesaikan masalah di beberapa pdk suaramu agak agak kecil agak kecil sebentar Pak gedein dikit iya Pak sebentar Pak sudah terdengar ya Pak nah ini baru jelas nih yuk auranya keluar nih sekarang nih ya jadi untuk enterprise arsitektur ini kan tadi juga menyelesaikan beberapa masalah di beberapa perusahaan nah untuk pengelolaannya pun tadi dijelaskan kalau misalkan ini tuh tidak terpaku hanya pada bidang IT saja nah untuk kedepannya itu pengelolaan enterprise arsitektur ini itu apakah ada evaluasinya ya Pak dan untuk gimana indikator apakah EA ini tuh bisa diterapkan dengan baik di suatu perusahaan dan menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa ya Pak jadi itu nanti masuknya di governance Pak namanya gitu ya governance itu satu pengelolahannya nanti siapa cara pengelolahannya siapa terus kemudian pada saat pelaksanaan gitu ya 6 bulan yuk kita evaluasi yuk nah pengevaluasian atau evaluasi EA itu nanti biasanya ada dua satu seberapa efektif meningkatkan kinerja organisasi gitu ya yang kedua seberapa matang organisasi itu menerapkan EA gitu ya pakai kayak model capability maturity model itu yang 1-5 seperti itu tapi khusus untuk EA itu yang itu sama satu lagi yang tentang tadi seberapa efektif dan efisien nanti ada framework sendiri untuk pengukuran EA detailnya parameternya gitu ya tapi ada biasanya dilakukan setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali gitu oke terjawab mbak Alifta terjawab pak terima kasih jadi ada-ada sekalian sekarang kenapa toh rame EA EA Anda nanti jadi PNS ada-ada sekalian misalkan PNS kementerian keuangan itu kalau di dunia kementerian dan lembaga sudah ada perpresnya ada-ada sekalian perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik jadi orang bangun aplikasi itu sekarang gak boleh aplikasinya saya bangun gitu tok enggak harus ada arsitektur bisnis harus ada arsitektur data itu ada di pasal 6 ada-ada sekalian di perpres 95 itu tentang arsitektur SPBE nah EA ini arsitektur SPBE itu sebenarnya nanti gitu ya makanya kenapa kok mbak Windy getol ngajarkan ini jendengan nanti jadi PNS pun gitu ya masuk ke dinas kominfo misalkan disana langsung dikasih perpres 95 ini loh harus ada apa namanya arsitektur SPBE arsitektur SPBE itu kita ngomongin EA gitu ngomongin EA persis ngomongin EA gitu jadi nanti mau anda bisnis sendiri juga tetap terpakai anda masuk jadi PNS juga tetap terpakai gitu kan anda apa namanya pengen bikin startup sendiri juga terpakai gitu ya saya tuh bikin perusahaan ada-ada sekalian tahun 2006 ya Brandmatics tuh lahir 2006 saya hanya 2 orang saya hanya 2 orang saya sama temen saya yang bikin gitu ya kita berdua nah terus kemudian proses bisnis training itu nggak bisa 2 orang gitu ya tapi saya butuh sekitar 15 orang supaya trainingnya jalan ruangan ada yang bersihin ada macem-macem nah karena saya hanya bisa ngaji 2 orang gitu ya saya dan temen saya tadi apa yang saya lakukan saya ngerekrut anak magang SMK itu saya ambil dari TKJ atau dari apa namanya RPL gitu ya jurusan-jurusannya saya menerima magang setiap 3 bulan mereka muter kan ganti kan kok bisa mereka menjalankan proses bisnis di organisasi saya karena saya punya EA jadi karena saya punya EA yang solid gitu ya saya bisa ngandalkan bukan pegawai tetap tapi anak magang yang jumlahnya 15 tadi untuk mengoperasikan apa namanya training sertifikasi dan seterusnya gitu ya nih jadi salah satu menariknya EA ini kita punya EA yang solid proses bisnisnya juga matang itu kita dalam kondisi startup bisnis yang mulai bisnis dari awal yang masih ngos-ngosan itu tetap bisa jalan gitu ya ngandalkan adik-adik kita yang magang gitu ya asal dibekali EA yang bagus bisnis proses yang matang jadi sebelum 3 bulan mereka ganti dengan yang baru itu ada proses seminggu yang senior tak suruh apa namanya ngajari yang junior tapi basisnya sudah ada ini loh EA nya kayak gini kalau ada apa-apa yang masuk lagi ke EA dan seterusnya gitu nanti seperti itu yuk monggo yang lain ada lagi gak oke aman saya lanjut ya aman sebenarnya Pak oke ya nah saya lanjut lihat nih slide ku karena banyak adik-adik sekalian itu kalau pengen balik lagi jadi kalau tersesat kayak gini ya pengen balik ke depan yang daftar isi klik di logo yang brand devs itu klik nanti balik ke daftar isi yang depan gitu ya jadi tadi kita sudah bahas ini apa dan mengapa enterprise arsitektur nah sekarang disini ada di sekalian nih masalah yang ada di EA terus cara saya kemudian memecahkan masalah itu gitu ada di sekalian ya pendekatannya saya pakai system thinking nanti kita lihat ya sampai kemudian saya mempropos framework baru gitu ya nanti kita lihat nah ceritanya gini orang-orang setelah tahu tadi manfaatnya tadi kan orang sudah tahu manfaatnya eh ternyata EA manfaatnya keren loh gitu ya bisa kayak gini dan seterusnya nah orang kemudian rame membuat EA gitu ya nih rame membuat EA cuman ada kendala nih ada di sekalian EA nya beda-beda lihat ya ada satu bank buat EA itu ya kayak gini tapi ada orang lain lagi ngomong eh enggak EA itu yang bener yang kayak gini nah orang kemudian gelisah nih ada di sekalian cara buat EA itu sebenarnya kayak gimana metodologi pengembangan EA itu harus mulai dari mana apa yang harus dibuat standar desainnya kayak gimana tahapan buatnya juga kayak gimana gitu kan nih kemudian untuk menjawab pertanyaan ini lahirlah EA Framework gitu EA Framework itu mulai dari Zahman gitu ya saya kenal baik Zahman di era Zahman masih aktif ya kalau sekarang sudah pensiun ya saya sering kirim-kiriman email dulu ketika saya kuliah di Jepang gitu ya Zahman ini visioner ketika kita sibuk coding dia sudah mikirkan suatu saat aplikasi itu akan banyak banget sampai kemudian kita nata kelolanya rumit itu bahasa dia ketika di emailnya ketika saya tanya ngapain Anda buat membuat-buat EA Framework gitu kan dia jawabnya kamu masih semester waktu itu kan tahun 97an ya dari sekaliannya saya masih semester 2 gitu ya kamu masih semester 2 mungkin apa namanya belum sampai ke level ini kata dia gitu ya dan bener gitu ya kita masih belajar coding atau belajar bikin software itu memang di kepala kita masih gimana cara coding yang baik gimana bikin software yang baik tapi belum gimana menata kelola software itu supaya pas di organisasi kita nah Zahman sudah terfikirkan itu gitu ya terus kemudian muncul lagi Gartner gitu ya muncul lagi beraneka ragam nah sekarang yang paling banyak dipakai Togaf apa yang mereka tawarkan yang mereka tawarkan itu ya ini tadi tahapan pembuatan AI itu kayak gimana loh tahapannya kayak gimana harus mulai dari mana standar desainnya kayak gimana itu yang mereka tawarkan dengan beraneka ragam cara nanti gitu ya orang dulu banyak mengkomparasi framework-framebook itu jadi apa bedanya Zahman sama Gartner apa bedanya Gartner sama FEA apa bedanya Togaf sama EAP dibahas pembahasan ini berakhir sekitar 5 tahun lalu ya dari segalanya karena apa orang gak lagi relevan karena sekarang kebanyakan orang pakai Togaf gitu ya karena Togaf itu bentuknya dia konsorsium lihat ada di segalanya Zahman yang dulu banyak kita pakai sekarang proprietary gak bisa nih gambar-gambarnya yang kita pakai seenak kita sekarang gak bisa Zahman itu makanya gak ada lagi skripsi, tesis disertasi orang Indonesia pakai Zahman padahal dulu rame banget ya semuanya pakai Zahman 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 gitu ya nih dokumentasinya juga sulit gitu ya kayak misalkan Gartner itu ada di segalanya ini lihat komparasinya ya Roger Session yang menulis mengupdate komparasi framework AI itu di tahun 2014 gitu ya ada lagi updating kalau gak salah 2016 tapi secara umum masih sama gitu ya dia membedakan antara Zahman Togaf FEA sama Gartner Zahman itu kuat di taksonominya jadi bentuk akhirnya itu enak dilihat tapi dia gak menjelaskan tahapannya nih proses completenessnya Togafnya lebih strong karena Togaf itu ngajari prosesnya gitu ya meskipun template bentuk akhirnya Togaf gak solid gitu kan gak sesolid Zahman gak seenak Zahman gitu ya nah tapi Zahman itu dokumennya karena dia sifatnya proprietary apalagi Gartner ya Gartner itu kita bayar satu papernya aja empat dari schedule library juga jarang ada Zahman itu updatingnya terus dan dia terbebas dari vendor jadi kalau Gartner itu ngomongin ada dari sekalian perusahaan perusahaan Amerika yang didalukan ketika dia ngasih contoh tentang infrastruktur dia ngasih contoh IBM Dell gitu kan nih langsung menunjuk ke vendor tapi kalau Togaf itu netralitas vendornya lebih tinggi tapi ada efeknya juga akhirnya jenerik malah kadang sulit kita raba-raba ini maksudnya Oppo gitu ya ini bentuknya seperti apa karena dia membuat timingnya jenerik gitu ya nih ada kelebihan ada kekurangannya FEA itu kebanyakan template-template aja dia gak jelaskan proses dengan segamblang Togaf bentuknya contoh-contoh template nih reference model guidance kan dia kan Gartner itu isinya cara strategi buatnya kayak gini nah ngomonginnya kayak gitu gitu ya makanya kalau dilihat adik-adik sekalian kenapa sekarang kayak negara-negara ya EA Australia, Korea itu pakai Togaf tapi Togafnya dia perbaiki dia improve supaya pas dengan kebutuhannya mereka gitu ya rata-rata ya nih dan Togaf ada sertifikasinya gitu ya yang solid sampai sekarang nanti kalau pengen ngambil sertifikasi datang ke Brandmatics nanti bisa ujian di tempat saya gitu ya di tempat kita gitu ya nih jadi Zahman gak ada Gartner juga gak ada sertifikasinya gitu ya kalau Togaf ada sertifikasinya jadi bentuknya konsorsium juga yang tadi ya jadi dia ngundang banyak orang diskusi terus kemudian hasil kesimpulan dari diskusi banyak orang tapi ada efek negatifnya juga gitu ya akhirnya melebar sampai mana-mana adik-adik sekalian gitu ya melebar sampai mana-mana gitu ya cuman relatif open terbuka gitu ya kondisinya seperti itu makanya sekarang gak relevan lagi kita ngomongin komparasi framework karena kebanyakan kita pakai Togaf kalau di era sekarang nah Togaf itu konsepnya gini ya ini kayak kita ngomongin library ya jadi kayak orang komputer ngomongin library ya framework AI itu berarti nyediakan template tahapan tools call function atau method yang bisa kita panggil gitu ya istilahnya ya supaya mempercepat kita dalam pengembangan AI gitu kan nih tahapannya dijelaskan mulai dari preliminary terus kemudian architecture vision business architecture information system itu dua ya di dalamnya ada data dan aplikasi teknologi terus kemudian orang mulai nih ngelihat mulai dipikirkan migration planningnya gitu ya baru kemudian pelaksanaannya di migration planning terus yang tadi kita omongin tata kelola AI itu kayak gimana termasuk ada perubahan itu dibahas di G sama H jadi EFGH ini nanti saya persingkat saya persingkat saya kasih nama implementation apa namanya architecture implementation namanya gitu ya nanti kita lihat selain ini nah setiap tahapan ini menghasilkan artifact artifact nih ini artifact artifact yang terkategorisasi architecture architecture loh gitu nanti oke ya dari sekaliannya makanya yang disebut tahapan atau metodologi itu yang muter kalau TOGAF setiap tahapan ini menghasilkan artifact-artifact yang terkategorisasi menjadi BDAT itu dimensi-dimensinya gitu ya oke ya clear ya ini ya kalau pengen jadi nah artifact itu kalau kayak kata TOGAF itu terbagi menjadi tiga bentuknya gambar diagram atau matrix gitu ya ada apa namanya kolom sama barisnya gitu ya sama ada katalog gitu ya isi satu isi dua isi tiga itu katalog tapi kalau persilangan antara baris dan kolom itu matrix terus kemudian ada diagram diagram ya gambar kayak bisnis proses diagram yang kita tulis pakai BPMN atau SOP itu namanya diagram tapi kalau hubungan antara aplikasi dengan proses bisnis nah itu namanya matrix gitu ya contoh aplikasi-aplikasi nah itu application catalog gitu kan aplikasi yang ada di organisasi itu application catalog jadi artifact itu terbagi menjadi tiga katalog matrix sama diagram jenisnya gitu kan nih kalau helikopter view dari atasnya lagi nah ceritanya gini ada di segala toga framework gitu proses yang ada disini nih proses ini akan menghasilkan artifact artifactnya dibagi menjadi tiga jenisnya katalog matrix sama diagram tadi gitu kan nah hasilnya disimpan dalam repository disini gitu nanti repostory yang bisa dipakai lagi gitu ya itu nanti kita puter apa namanya jadi jenrik nanti disini gitu ya nah nanti bentuknya seperti ini metode menghasilkan artifact artifact ada tiga katalog matrix sama diagram kita simpan di repostory gitu kan nah supaya artifact ini bisa dijelaskan ke orang itu namanya meta model jadi meta itu deskripsi gitu aja atau penjelasan dari model yang kita buat di artifact ini makanya meta model pokoknya kalau ada meta-meta-meta di depannya itu pasti deskripsi atau penjelasan contoh metadata itu pasti penjelasan dari data gitu kan nih meta model itu berarti penjelasan dari model yang kita buat disini gitu kan supaya bunyi kita bikinkan meta model gitu kan terus kemudian saya kok bingung mau buat artifact apa saja sudah ada contohnya reference model namanya kalau meta model itu penjelasan dari artifact contoh dari artifactnya itu reference model gitu kan nah kita simpan nanti di dalam repostory yang kita simpan ternyata jenerik bisa kita pakai lagi itu jadi reference model ini gitu nanti ceritanya dari sebelahnya ini cerita gedenya seperti ini kalau togaf gitu ya togaf itu nanti penjelasan tentang ini semuanya ada di dalam buku putihnya ada di dalam buku putihnya yang namanya togaf 9 standar nih nah ini kayak kitab sucinya Bible-nya Quran-nya togaf gitu ya ada 532 halaman ini cerita tentang yang tadi saya ceritakan dengan cepat tadi ini ini tapi bentuk detailnya sebenarnya ada disini jadi nanti kalau Anda pengen ngambil sertifikasi togaf ini harus dipahami harus dihafalkan jargon-jargonnya nah itu yang agak menyebalkan nanti ya jadi harus di dicek semuanya dan masalahnya ini menyebalkan tadi makanya di depan saya sebut kenapa orang berhasil ujian sertifikasi togaf tapi tetap nggak ngerti EA ya soalnya ujiannya itu letter luck ada di sekalian jadi definisi terus kemudian ya nanti di ujian ada jebakan-jebakan gitu ya nah ini kayak gini nih nanti dijelaskannya disini itu nanti keluar apa namanya titik sama komanya keluar gitu ya makanya kadang kita sibuk ngapalin materi cuman maknanya jadi nggak keluar dan ini kan nggak banyak gambar-gambar gambarnya pun keluar ada di sekalian bingung gitu ya bingung gitu ya nanti seperti ini ini isinya cuman kayak gini semua nih nyebelin kan makanya ada di sekalian kayak misalkan kita menguasai UML kalau kita tentang analisis dan desain kita menguasai UML tapi ketika kita ujian sertifikasi UML kenapa gagal ya soalnya ujian sertifikasi UML itu kita harus ngapalin beberapa notasi dan diagram sesuai dengan standarnya mereka gitu kan titik komanya keluar gitu ya nanti dan nggak ada gambar-gambar yang jelaskan bener-bener bentuk realnya nggak ada ini semuanya bentuknya seperti ini gitu ya nanti anda searching aja dengan togaf standar gitu ya sekarang yang paling baru 9.2 itu gitu ya nih oke nah kemudian orang mulai bisa nih ada di sekalian membuat EA dengan lebih standar dengan togaf dengan zahman EA-nya lebih standar bisa kita pahami kita pindah organisasi juga paham sekarang gitu ya karena selama dia nyebut kita buat EA-nya pakai togaf ya oh berarti template-template togafnya kita pahami kita bisa lihat gitu ya nih akhirnya mulai tahun 2010 rame ada di sekalian pekerjaan tentang enterprise architecture lelang sama tender juga banyak gitu ya dan sayangnya ujungnya itu selalu jadi buku ada di sekalian selalu jadi blueprint yang buku seperti ini gitu nih jadi ketika saya datang ke KPK misalkan ini nanti ujungnya ya buku itu kan mas GD ya ini nanti buku ujungnya ya cuman blueprint dalam bentuk buku gitu ya itu pertanyaan-pertanyaan mereka ya yang saya sulit merubahnya juga nah itu semuanya kemudian ada di sekalian saya rangkumkan jadi saya membuat kajian gitu ya cara saya juga saintifik gitu ya framework EA dan framework yang ada itu masalahnya apa saja nih saya studi literatur dan saya studi lapangan ketika saya ngajar mereka ikut course tentang EA itu berarti lapangan gitu ya terus kemudian saya juga studi literatur studi literatur yang warnanya merah gitu gitu ya itu saya dapat dari paper sama buku gitu ya nah EA dan framework framework yang ada yang pertama ada di sekalian ketika saya muter di KPK terus kemudian kementerian keuangan Ristek Dikti INSW kata mereka mas kok sulit banget ya dipahami ya passwordnya banyak nah kayak tadi ada di sekalian misalkan ya Togaf itu ngomong repository ini nanti saya tata ya saya tata saya klasifikasi itu gak gak ngomong apa adanya saya tata saya klasifikasi enggak mereka nyebut jargon baru penataan kategorisasi repository itu namanya enterprise continuum loh nanti kayak gitu mereka cerita ini alur proses yang saya gambarkan yang saya hubungkan antara matrix sama diagram itu mereka nyebutnya architecture building block rumit ada di sekalian gitu ya makanya organisasi nyebutnya EA dan framework yang ada sulit dipahami passwordnya banyak bentuknya juga statis karena ujungnya nanti kayak gini selalu laporan dalam bentuk buku dan akhirnya sulit diubah gitu di lapangan ini di laporan-laporan kita ke organisasi-organisasi gitu ya yang merah ini saya ambil dari paper-paper gitu ya nah yang kedua EA dan framework yang ada nggak komprehensif ketika saya datang ke PJB ada di sekalian anak perusahaannya PLN dia ngomong gini ada di sekalian mas di tempat kita itu di organisasi itu kan nggak hanya data aplikasi teknologi tapi juga ada proses bisnis yang itu masuk ke bispro iya tapi juga ada rencana strategis juga ada risiko yang nangani juga ada nih sendiri yang buat juga ada risk managementnya risk manajernya juga ada ada yang nangani KPI-nya ada gitu ya key performance indikatornya ada yang nangani sendiri ada yang nangani manajemen standar contoh nih kita ngadopsi IS 9001 kan dimensi-dimensi yang harusnya masuk di dalam EA sayangnya nggak semuanya dibahas kayak Togaf itu ada di sekalian nggak terlalu banyak bahas tentang rencana strategis risiko KPI nggak bahas gitu ya standar manajemen nggak mereka tapi mereka konsentrasi ke proses bisnis data aplikasi dan teknologi gitu ya padahal dimensinya ada banyak nah ini disadari juga ternyata di paper-paper bermunculan ya ada di sekalian ya bahwa EA dan framework yang ada itu sekarang nggak akomodasi banyak dimensi-dimensi yang sebenarnya secara realitasnya ada di lapangan gitu ya terus EA dan framework yang ada banyak yang nggak comply dengan berbagai peraturan peraturannya bisa kayak Perpres 95 SPBE bisa juga di Indonesia itu menerapkan adik-adik sekarang untuk proses bisnis itu permenpan RB19 tahun 2018 pakai BPMN jadi kalau Anda nanti belajar SOP jangan lagi dia jadi pakai flowchart nih Mbak Windy ya nggak kepakai karena apa permenpan RB19 tahun 2018 sekarang pakenya BPMN gitu ya itu saya ngedraft itu permenpan RB itu saya ngedraft dan itu berlaku untuk seluruh kementerian gitu ya kalau di BUMN dan swasta nanti ada di sekalian misalkan masuk ke anak perusahaannya PLN kayak PJB PJB di Surabaya juga ada di apa namanya di tempat Anda juga banyak ada itu yang di apa namanya di dikelola oleh PJB ya itu mereka pakai framework proses bisnis yang namanya EPQC nanti di sini dan ini nggak comply dengan eh nggak pernah dibahas oleh TOGAF tentang EPQC tentang BPMN gitu ya dibebaskan termasuk UML dibahas karena nama di TOGAF itu ada tentang use case diagram ya itu berarti UML dibahas gitu ya nah yang berikutnya kita buat aplikasi itu kan dalam kerangka mengotomatisasi proses bisnis ya makanya ketika kita buat EA itu harusnya proses bisnisnya kita buat duluan karena proses bisnis itu ruh dari pergerakan berikutnya jadi absurd kalau kita bikin aplikasi tapi nggak nggak paham bispronya nggak lucu gitu ya nah ini akhirnya mengada-ada kayak skripsi kalian yang mengada-ada itu gitu ya pokoknya buat pokoknya buat pokoknya buat padahal nggak nggak ada manfaatnya gitu ya akhirnya cuma tertinggal di perustakaan aja nggak pernah jadi bisnis nggak pernah jadi apa gitu ya soalnya apa pokoknya asal buat aplikasi yaudah lulus S1 gitu ya ini gayanya apa namanya prodi-prodi komputer kita mudah-mudahan nggak ada di universitasnya Mbak Windy CS nih gitu ya jadi nggak setiap nggak semua penelitian itu harus membuat aplikasi gitu kan nggak semua penelitian itu harus yang membuat aplikasi gitu ya kalau yang konsentrasinya data science misalkan nguprek-nguprek algoritma data mining contoh decision tree knife bias bahkan di apa namanya dihitung pakai excel juga nggak apa-apa gitu ya nggak ada masalah gitu ya nggak harus membuat aplikasinya ada di sekarang sebenarnya gitu ya tujuannya mengimprove algoritma sebenarnya riset itu gitu ya karena kontribusi ke pengetahuannya dihitung dari sana cuman di Indonesia itu kayak jadi nomenklatur gitu ya jadi mitos orang komputer tanpa aplikasi yang dibuat itu bagaikan sayuran tanpa garam gitu ya harus bikin orang komputer itu efeknya apa ketika Anda nanti masuk kerja disangkanya Anda Imam Mahdi yang datang ke dunia ini untuk membuat aplikasi padahal nggak gitu kan riset di dunia computing itu nggak membuat aplikasi kayak riset tentang EA nggak membuat aplikasi sudah pasti nggak membuat aplikasi kan gitu ya nih nah jadi proses bisnis itu nggak pernah dibahas detail di pengembangan EA dan ini terjadi ketika saya muter-muter ke berbagai perusahaan fenomena itu ada ini 1, 2, 3, 4 ini fenomena ini yang kemudian disebut di John McLeod mulis paper EA is dead kata dia gitu ya EA itu akhirnya akan mati juga kayak IT master plan IT blueprint yang nggak pernah kita pakai itu gitu ya karena berdarah-darah dia nggak dipakai nggak ada manfaatnya gitu ya susah nafas karena terlalu detail dan seterusnya gitu ya nah 1, 2, 3, 4 plus warning dari John McLeod ini saya pakai untuk saya coba mecahkan masalah ini karena apa ada di sekalian kalau saya hanya bikin EA pakai TOGAF gitu ya saya dibayar 500 juta atau 1 miliar itu setelah itu nggak dipakai itu menyakitkan karena apa saya bukan pebisnis murni saya akademisi juga sebagian hidup saya ngapain kita buat nggak dipakai hanya untuk penyerapan anggaran gitu kan ini ngapain makanya saya menempuh ceritifik ada di sekalian saya pahami masalahnya terus kemudian saya melakukan sistem thinking nah nanti kalau ada mata kuliahnya ini mudah-mudahan ada mata kuliahnya sistem thinking itu gini ada di sekalian kita melihat masalah itu dari bukan kita breakdown ke bawah misalkan kok engine mobil saya bermasalah ya terus kemudian engine-nya itu di pretelis satu persatu dilihat oh nggak cara mecahkan masalah bukan kayak gitu itu yang kemudian disebut dengan apa namanya analisis kalau mecahkan masalah ala sistem thinking ada di sekalian itu dilihat apa yang berhubungan dengan engine-nya gitu ya makanya disebutnya sintesis engine itu temennya apa tuh gitu environment sekitarnya apa aja oh engine itu itu ada roda kaki-kakinya ada kemudinya berhubungan dengan itu nah melihatnya sekitarnya bukan engine-nya di breakdown bukan itu yang pertama ada di sekalian terus kemudian konsep sistem thinking itu melihat segala masalah sebagai sistem yang berjalan yang sistem itu punya interkoneksi antar elemen gitu ya untuk mencapai satu tujuan loh ini yang kemudian sering disebut bahwa sistem komposisi itu ada elemen-elemennya ada hubungan-hubungan antar elemen tadi sama tujuannya mau ngapain loh gitu ada di sekalian tiga hal ini yang kita lihat gitu ya nih contoh football tim football ya atau tim football ini football amerika ya ada di sekalian atau soccer apa namanya liga inggris misalkan gitu tim sepak bola itu punya elemen oh iya ada pemain ada pelatih ada lapangannya ada bolanya gitu ya terus ada interkoneksi maksudnya apa peraturan gitu ya rule of the game-nya ada strategi pelatihnya komunikasi antar pemain nah itu namanya interkoneksi dan tujuannya tujuannya mau ngapain tujuannya mau memenangkan pertandingan atau have fun makanya ada di sekalian pertandingan persahabatan misalkan itu gak ada yang berantem kayak kemarin Chelsea apa namanya Manchester City sama Liverpool gak ada karena apa purpose-nya bukan untuk win games tapi have fun gitu kan pertandingan persahabatan atau pemain-pemain tua gitu ya dikumpulkan untuk amal itu dia pasti gak ada gak ada anteman-teman gak ada perkelahian gak kayak Tarkam gitu kan Tarkam itu win games gitu kan karena antar kampung gitu kampung A sama kampung B gitu ya mereka butuh kemenangan tapi kalau kayak pertandingan persahabatan pertandingan amal itu have fun gitu ya tujuannya ini ini kita pahami jadi masalah itu saya pahami ya dari sekalian masalah E.A. ini saya pahami E.A. nya gak saya breakdown ke bawah tapi E.A. nya saya lihat sekitarnya coba lihat ya jadi cara melihat masalah dengan melihat sekitarnya itu namanya sistem thinking gitu ya yang sifatnya sintesis bukan analisis jadi breakdown ke bawah itu analisis kalau melihat sekitar itu sintesis gitu ya dan ini ternyata lebih bisa mecahkan masalah gitu ya nah saya coba melihatnya dari sistem thinking pertama E.A. ini nah ini yang akan nanti kita bahas ya deh di sekalian ya eh sebentar oh bukan ini pertemuan berikutnya kita akan bahas digital transformation gitu ya nanti kita lihat apa hubungannya E.A. dengan digital transformation ini dulu nih E.A. itu misalnya kita pakai TOGAF untuk membangun ini kita letakkan di tengah karena dia arsitektur ya arsitektur letaknya di tengah arsitektur organisasi supaya bisa membuat E.A. dengan baik saya butuh karena ada arsitektur bisnis analisis proses bisnisnya harus matang termasuk framework yang ada di sana karena ada tata kelola data saya butuh DAMA B.UKVA manajemen data karena kita mau mengatur aplikasi saya butuh software engineering body of knowledge nah tiga ini saya pakai supaya kita bisa membangun E.A. dengan baik gitu kan setelah itu E.A. nya jadi jadi roadmap kita mulai implement roadmap itu pakai project management yang ada contoh Prince atau PMBOK nah ini framework yang di bawahnya ini framework setelah dibangun adik-adik sekalian manajemen proyeknya pakai PMBOK menghasilkan servisi-servisi IT layanan-layanan IT nah layanan IT itu perlu kita kelola nah lahirlah manajemen layanan IT frameworknya contohnya IT IL semua hal ini nanti ada-ada sekalian kita harus monitoring dan evaluasi pakai framework misalkan kayak COVID itu untuk memonitoring dan evaluasi semua hal yang sudah kita buat ini nah E.A. nya saya letakkan sekitarnya ada apa saja gitu ya jadi E.A. rules dan interkoneksi di dalam tata kelola organisasi saya cek dulu saya pahami oh ternyata kayak gini oke yang kedua nah ini yang tadi saya sebut kok digital transformation transformation itu juga ngomongin E.A. oh ternyata ceritanya gini ya dengan E.A. yang bagus arsitektur data bagus arsitektur proses bisnis juga bagus arsitektur teknologi juga bagus khususnya arsitektur data yang bagus ini nanti kita bisa melakukan mengolah data jadi pengetahuan berarti nyambung ke big data gitu ya makanya kalau kita ngomong digital transformation itu komponennya apa saja satu E.A. yang solid punya arsitektur data yang bagus kita bisa melakukan big data disana mengubah data jadi pola pengetahuan pola pengetahuan yang kita dapatkan gitu ya itu bisa kita pakai untuk bangun sistem yang lebih cerdas gak kayak sekarang semua sistem di Indonesia meskipun ngakunya smart tapi gak ada yang smart dari segalaan gitu ya karena semuanya CRUD itu create read update delete report saja isinya gitu ya gak ada yang pakai apa namanya pola pengetahuan hasil dari big data gak banyak gitu ya ini udah jember sistem informasi akademik gak pernah ada mas Zulfikri tadi ketika semester 3 kemudian dikirimi email mengingat anda seorang laki-laki yang umurnya 20 tahun gitu ya dengan IP semester 2 anda 3,1 anda profil anda tidak lulus 4 waktu itu namanya pola pengetahuan kita pakai untuk bangun sistem yang cerdas sistemnya bisa warning segmented ke setiap orang sesuai dengan pola pengetahuan belum kayak gitu kan belum kayak gitu makanya meskipun ngakunya smart campus smart campus smart city tapi sebenarnya kalau ngikutin apa namanya touring test yang dibuat oleh Alan Turing itu sebenarnya gak ada yang smart di Indonesia semuanya masih stupid apps nah arsitektur EA atau EA yang bagus khususnya data arsitektur kita bisa bikin big data pola pengetahuan dari hasil big data bisa bikin sistem yang lebih cerdas gitu kan sistem yang lebih cerdas ini lagi-lagi kita kelola di dalam arsitektur aplikasi nanti loh gitu terus kemudian di dalam proses atau bisnis arsitektur kita mulai bisa membuat bisnis proses yang gak hanya kita gambarkan tapi bisa kita simulasi nanti di belakang saya jelaskan nah semuanya didukung oleh orang-orang yang kompeten gitu ya dari sekaliannya nah ini saya lihat oh ternyata EA itu sambungannya dengan big data sambungannya dengan sistem cerdas dan seterusnya gitu ya ini sistem thinking namanya gitu ya terus kemudian ternyata organisasi itu dimensinya ada banyak gitu ya seperti curhatan teman-teman anak perusahaannya PLN tadi mohon maaf organisasi itu dimensinya gak hanya data aplikasi teknologi tapi juga mulai dari visi misi rencana strategis ini ada timnya sendiri ada resi ada standar manajemen kayak ISO standar misalkan gitu ya ada key performance sindikator ini yang dibuat oleh tim sendiri juga selain proses bisnis aplikasi data dan teknologi gitu ya dimensinya ada banyak ini saya lihat terus kemudian EA dan IT Roadmap tadi sudah saya bahas di depan gitu ya jadi dulu kita buat IT Roadmap IT Roadmap IT Roadmap sampai kemudian kita bingung sendiri kenapa IT Roadmap itu isinya orang IT ngomongin dirinya sendiri kita punya aplikasi ini kita punya infrastruktur ini gitu ya tapi ketika ditanya apa hubungannya dengan visi misi strategi gak pernah bisa nyambung gitu kan nih kita sering lupa bahwa IT datang untuk mengotomatisasi proses bisnis sebenarnya gitu ya supaya proses bisnisnya lebih efisien jalan kita butuh IT sebenarnya kayak gitu selama bisa jalan dengan baik ya ngapain dan gak perlu IT gak usah dibikinkan IT itu konsepnya ada-ada sekalian gitu ya perusahaan yang ngolah tebu ada-ada sekalian gitu ya di daerah Jember gitu ya ada dua desa dia nanti ada satu perusahaan yang ngolah tebu itu jadi gula misalkan gitu ya dan gak ada proses apapun yang perlu di otomatisasi disana karena semuanya pakai offline dalam arti ngangkut tebunya pakai truk terus kemudian datang gitu ya dan seterusnya itu clear banget gak perlu pakai aplikasi disana jangan diperkosa terus kemudian oh harus bikin aplikasi kalau gak kuno oh enggak gitu kan enggak perpustakaan masjid ada-ada sekalian gitu saya pernah ngisi di perpusnas tentang sistem sirkulasi perpustakaan karena saya pernah bangunkan untuk berbagai tempat gitu ada satu yang tanya kita pengen tuh kita pengen pakai gitu ya untuk perpustakaan masjid gak perlu ada karena apa kalau sampai masjid kita dengan buku yang hibah semuanya gitu ya terus kemudian jumlahnya juga paling gak sampai 10 ribu gitu ya kalau kita bikinkan aplikasi untuk sirkulasinya yang yang kita khawatirkan bukunya supaya gak ilang gitu ya kalau kita bikin aplikasi bukan bukunya yang ilang laptopnya yang ilangan perpustakaan gitu ya ada-ada sekaliannya jadi kalau perpustakaan masjid itu cukup dicatat aja lupa nanti kalau dicatat dia pinjam gak ngembalikan ikhlaskan aja itu udah untung ini ada yang minjem dan mau baca gitu ya nanti seperti itu nah jadi koneksi antara EA dan IT Roadmap itu tadi sudah saya jelaskan ada-ada sekalian EA itu nanti ujungnya ada IT Roadmap nanti gaknya IT Roadmap semua roadmap dari setiap unit kerja nanti gaknya roadmap di visi IT gitu ya makanya IT Blueprint gak lagi banyak dipakai satu dekade terakhir orang menggunakan enterprise arsitektur ini interkoneksi antara EA dan IT Roadmap saya pahami gitu ya nah mulai saya rangkumkan jadi EA yang dibutuhkan organisasi itu yang kayak gimana gitu ya yang pertama ada-ada sekalian EA yang comply dengan banyak dengan regulasi yang ada termasuk standar manajemen kayak ISO standar yang comply dengan itu gitu ya comply juga dengan permit DIR gitu ya atau peraturan-peraturan yang lain bentuknya digital gak boleh kita deliver dalam bentuk kertas terus kemudian gak bisa diapapain gitu ya digital juga gak boleh bentuknya PDF yang gak bisa diubah enggak harus sifatnya living document memang kita ubah terus karena proses bisnis berubah aplikasi juga berubah karena ada proses internas dari aplikasi gitu ya nah tahapan pengembangan EA nya harus mudah dipahami gak ada lagi password gitu ya terus kemudian transfer knowledge ke orang pengelolanya harus terus-menerus dilakukan gak boleh cuma workshop sekali enggak tapi terus-menerus gitu ya terus kemudian dimensi organisasi yang tadi banyak itu harus bisa masuk semuanya ke EA itu EA yang diputuhkan organisasi ya termasuk rencana strategis sampai ke proses bisnis KPI risiko dan seterusnya harus masuk dan harus bisa digunakan harian jadi kalau ada konflik eh itu pekerjaanku atau pekerjaanmu lihat EA loh gitu ada di soal lihat EA gitu ya nomor 6 pimpinan ngomong pekerjaan A itu sudah selesai berapa persen lihat EA loh gitu karena bisa dipakai untuk monitoring roadmap monitoring kegiatannya gitu ya dari organisasi nanti seperti ini ada ya sekelan nah dari sana 6 needs ini ada ya sekelan itu saya rangkumkan gitu ya jadi 6 needs tadi harus comply dengan banyak regulasi terus kemudian bentuknya living document harus mudah dipahami transfer knowledge-nya jalan secara kontinu secara iteratif gitu ya semua dimensi organisasinya nyambung gitu ya dan pakai harian itu saya buatkan framework baru toga framework nggak bisa mengadopsi ini mendukung ini semuanya akhirnya saya bikin integrated multidimensional enterprise architect dulu di era awal saya nyebutnya toga modified toga framework kadang saya sebut simplified toga framework mahasiswa-mahiswa saya yang bimbingan ke saya di era-era awal nyebutnya juga masih simplified toga framework atau modified toga framework cuman 2016-2017 kita mulai dapat komplain dari open group gitu ya nggak boleh pakai lagi toga akhirnya kita naming-nya kita ubah integrated multidimensional enterprise architecture framework gitu ya nah yang komponennya ada 6 tadi comply dengan berbagai standar dan regulasi pakai satu tools yang mudah gitu kan metodologinya sederhana ini yang point nomor 3 knowledge transfernya iteratif arsitekturnya multidimensi bisnis proses nyambung dengan berbagai dimensi yang lain terus kemudian roadmapnya jadi satu termasuk tata kelola pengubahan modifikasinya masuk di sana ini konsep framework yang secara evolusi saya perbaiki pelan-pelan sejak dari 2009 gitu ya yang dulu namanya simplified modified modified tograf terusnya sampai akhirnya jadi yang seperti sekarang gitu ya nah comply dengan banyak standar tadi sudah saya jelaskan ya ini nggak perlu saya jelaskan lagi pokoknya semua standar kita harusnya framework yang bangun bisa mengakomodasi itu gitu ya terus toolsnya satu aja nah ini perjalanan kita milih tools juga lama nih ada di sekalian toolsnya itu harapannya sekali kita ngedit karena editingnya harus terus karena sifatnya living comment begitu edit langsung bisa dinikmati semua orang mau lewat tablet mau lewat desktop atau lewat web bisa gitu ya ini dulu kita apa namanya risetnya agak lama nanti ada lihat yang di youtube saya tentang enterprise architecture platform comparison nanti saya jelaskan di sana jadi cara saya melakukan komparasi platform ini jadi harapannya satu sistem jadi ini EA nya bisa jadi sistem tata kelola organisasi digital nanti gitu ya harapannya makanya butuh satu sistem yang solid nah ini saya melakukan analisis dan komparasi yang detailnya nanti ada di youtube saya judulnya enterprise architecture platform comparison kita sudah bandingkan sampai akhirnya kita putuskan kita pakai satu tools yang namanya spark system spark system itu sudah lama dipakai orang IT karena kalau kita lihat dari buku-buku teks yang pakai UML misalkan itu pakai spark system kebanyakan makanya bagi orang IT nggak terlalu jauh dia jadi banyak orang IT yang nyaman pakai spark system tapi bagi orang organisasi kayak proses bisnis itu kalau lihat quadrant gutter kita kalau lihat aplikasi itu dari quadrant gutter aplikasi apa yang selama ini saat ini layak kita pakai itu dari quadrant gutter khusus untuk yang enterprise architecture platform ini petanya seperti ini ini cara bacanya gini kalau fiturnya lengkap dan gampang dipakai itu namanya leader fiturnya lengkap completeness efficient fiturnya lengkap gampang dipakai leader fiturnya nggak lengkap tapi gampang dipakai challenger fiturnya lengkap sulit dipakai vision visionary fiturnya nggak terlalu lengkap dan masih sulit dipakai nice player gitu nanti yang paling terkenal dan mahal itu kalau EA kayak sovir AG gitu ya itu punya Aris terus kemudian evolution abakus bis desain gitu ya ini yang masuk di leaders agak mahal dan saya ngopreknya susah karena dia nggak se-flexible yang spark system bisa mensimulasi proses bisnis nah sovir AG nggak bisa bisa tapi butuh modul yang lain evolution bagus ini kayaknya nggak bisa bis desain juga nggak bisa proses bisnisnya saya pengen bisa disimulasi dan saya punya template yang agak sulit masuk ke tempat lain makanya saya pakai template-nya saya cembungin ke spark system dia lebih bisa ini beberapa alasan lain nanti saya bahas di platform ya comparison nah repository-nya ada di project browser kalau di spark system artifact-nya ada di tengah template-nya sudah saya buat gitu ya nanti komponen atau toolbox-nya ada di sebelah kiri gitu ya nah begitu kita ngedit ada di sebelah itu nanti langsung yang apa namanya terupload ke otomatis terupload ke web karena kita ngeditnya ke cloud connection atau server gitu jadi yang di web-nya bisa dinikmati langsung real-time gitu ya ini kayak tadi jadi dia multi-platform jadi kalau kita pengen lihat basisnya web langsung keluar pakai tablet juga gak masalah yang pengelola EA-nya nanti pakai desktop kayak gini dia ngedit-ngedit disini dan begitu dia edit dia bisa dinikmati di web atau di tablet gitu ya oke ini ngomongin platform terus kemudian metodologi pengembangannya gak password harus sederhana harus sistematis gitu ya nah saya ngubah beberapa wording yang sulit kayak di togaf ada preliminary padahal kalau ngikutin PMBU kan namanya bukan preliminary tapi project planning nah ini saya buat namanya apa adanya project planning satu dua saya buat apa adanya ngikutin togaf tapi yang nomor tiga kalau togaf itu jadi satu information system arsitektur itu saya pecah jadi dua application sama data arsitektur jadi satu saya pecah jadi dua karena kenyataannya memang arsitekturnya dua nah teknologi arsitektur terus kemudian yang efgh tadi itu saya jadikan satu namanya arsitektur implementation terus kemudian artifactnya saya masih mengikuti togaf tapi saya kasih coloring code nanti jadi saya kasih coloring code kalau hijau bentuknya text biru diagram merah matrix kuning katalog jadi kalau dari jauh kelihatan yang kuning ini katalog matrix itu yang merah matrix itu dibuat secara otomatis nanti ya nggak perlu kita buat nah terus saya mapping satu ke satu arsitektur vision ini nanti ada di atas sini gitu ya ini togaf nggak mapping satu ke satu nih sayangnya jadi agak rumit kadang-kadang bisnis arsitektur tuh ada di sini nanti gitu ya nah terus kemudian data arsitektur application arsitektur tuh sudah termapping satu ke satu nanti seperti ini termasuk yang arsitektur implementation tuh yang ada di bawah di sini gitu ya jadi simplifax systematic method sama artifactnya juga lebih sistematis enak dilihat gitu ya dan saya buatkan pakai bahasa Indonesia detailnya makanya biasanya WBS atau work breakdown structure atau tahapan pengembangannya itu sudah saya breakdown dan dia pakai bahasa Indonesia gitu ya project planning itu aktivitasnya apa arsitektur vision aktivitasnya apa dan seterusnya gitu ya nanti seperti ini detailnya gitu ya terus ketika saya implement di perusahaan itu saya buat workshop yang sifatnya berkali-kali gitu ya dan saya ngantor di sana ketika tim saya ngerjakan untuk anak perusahaan PLN PJB itu tim saya ngantor di lantai 3 ruangan 312 itu itu setahun dia ada di sana ada 15 orang tim saya yang letakkan di sana makanya kita success story-nya PJB itu kita punya dan PJB itu industrial leader mengikuti Malcolm Badrish yang basis standarnya Malcolm Badrish sekarang gitu ya karena asesornya Malcolm Badrish itu kalau tanya apa hubungannya visi, misi, strategi dengan proses bisnis apa sudah di otomatisasi dengan aplikasi apa didukung teknologi apa gitu pertanyaannya nyambung semua dengan EA yang kita buat gitu ya knowledge transfernya iteratif terus kemudian nah timnya biasanya tim saya saya buat terus kemudian ada SMA itu setiap unit kerja ada perwakilannya karena kita akan menginterview proses bisnis terus kemudian tim yang pengelolanya itu saya buatkan khusus di sana jadi yang nemenin tim saya adalah EA organization team yang di sana nanti kita wawancara bareng yang SMA-nya gitu kan yang unit-unit kerjanya nah iteratif kok iteratif karena apa karena ada SMA lihat di proses tahapannya ini saya beri setiap tahapan ini ada transfer knowledge transfer knowledge transfer knowledge jadi ketemu saya jadi misalkan pada saat saya pertama kali kick off itu gak hanya kick off tapi kick off plus transfer knowledge tentang EA dan framework yang kita pakai besoknya langsung transfer knowledge tentang BPMN gitu ya pada saat bulan kedua sudah mulai masuk ke application architecture saya transfer knowledge tentang sistem analisis dan desain gitu kan dan seterusnya gitu ya makanya transfer knowledge-nya pelan-pelan dan setiap hari bisa ketemu tim saya untuk diskusi lebih intens gitu ya jadi bukan model konsultan IT master plan yang datang dua minggu sekali wawancara 1 jam 2 jam oh enggak tim saya ada di sana setiap hari ada di sana sampai tergantung proyeknya apakah proyeknya 6 bulan 10 bulan atau setahun gitu ya ini iteratif knowledge transfer nah yang kelima proses bisnis itu gambarnya saya buat multidimensi maksudnya apa proses bisnis ini butuh data apa menghasilkan data apa itu saya jadikan pool data itu gitu ya jadi kelihatan di sini sudah di otomatisasi dengan aplikasi apa jadi proses bisnis ini sudah di otomatisasi dengan aplikasi apa gitu kan terus kemudian proses ini itu comply dengan regulasi dan standar manajemen yang mana oh ini comply dengan ISO 14000 misalkan gitu ya proses ini menjalankan rencana strategis yang mana strategi dan program organisasi yang mana proses bisnis ini ketika dijalankan ada risiko apa dan mengejar KPI apa oh gitu ini yang saya sebut arsitektur multidimensi ini juga prosesnya evolusi ya kita buat dengan berbagai eksperimen sampai akhirnya ketemu yang paling pas dan komprehensif bentuknya seperti ini nah sayangnya gak cuman satu proses bisnis kita ngerjakan ribuan proses bisnis yang kita buat multidimensi kayak gini makanya kenapa PJB lama mereka ada 1600 space bisnis KPK itu sampai tahun 2022 ini kita yang update tiap tahun proses bisnisnya ada 1200 sekarang kementerian kementerian itu rata-rata 2000 sampai 4000 yang paling banyak kementerian keuangan itu bisa sampai 6000 proses bisnis banyak banget FIF kalau swasta dan BUMN itu kebanyakan ngikuti framework EPQC yang totalnya level sampai level 347 totalnya 1600 makanya rata-rata Pertamina ini EPQC juga ya 1600 PJB 1600 gitu kan FIF itu juga EPQC ya 1000 ada beberapa pekerjaan yang apa namanya gak ada di EPQC ditambahkan sekitar inilah pokoknya gak sampai 2000 nah nanti jadinya ada-ada dashboardnya seperti ini AI itu sekali lagi bisa diakses lewat web bisa diakses lewat tablet atau langsung lewat desktop kita connect ke servernya juga bisa dashboardnya seperti ini ini karena KLHK ini contohnya KLHK Kementerian Lingkuan Hidup apa namanya dia pakai arsitektur SPBE makanya arsitektur SPBE itu gak hanya BDAT tapi ditambahin dua service sama security makanya saya pecah service sama security ini boleh gak ada masalah tapi yang lainnya masih sama misalkan Mbak Aisyah tadi pengen sudah masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada-ada sekalian KLHK sekarang namanya masuk jadi PNS terus kemudian tanya visi-misi organisasi ini atau kementerian ini apa nanti klik aja visi-misi nanti keluar pakai balance scorecard mereka kan buatnya kan nanti disana ada visi-misi strategi sampai ke program ada satu program terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim strategi program ini itu dikejar oleh proses yang mana nanti tinggal kita masuk ke lebih detail kualitas lingkungan hidup misalkan ada ini anggap ini sasaran strategis terus kemudian SS sasaran strategis terus kemudian ada SS yang satu itu kualitas lingkungan hidup target kualitas lingkungan hidup ini dikejar oleh proses yang mana itu tinggal kita klik aja nanti disini nanti keluar proses bisnis yang berhubungan dengan kualitas lingkungan hidup nanti seperti itu jadi ya jadi apapun program strategi perusahaan atau organisasi itu sambungan ke proses bisnis yang mana itu terlihat karena apa layar sudah tak hubungkan tadi di arsitektur multidimensi tadi sudah tak sambungin antara proses dengan yang strategi dan program ini makanya begitu saya akses visi misi strategi jadi saya bisa tahu misalkan nih strategi tentang kualitas lingkungan hidup itu dikejar oleh proses yang mana oh puluhan proses ini ngejar sasaran strategis itu kalau kita klik ya keluar bispronya nanti terus kemudian KLHK itu sebenarnya partnernya siapa customernya siapa kita buatkan bisnis model canvas kenapa kok gak bisa dibubarkan value proposition uangnya dapat dari mana uangnya keluar untuk apa punya resource apa aktivitasnya apa cara menjalin hubungan dengan customer seperti apa dan seterusnya termasuk value chain diagram diagramnya seperti apa gitu ya nih kita gambarkan nanti disana terus kemudian struktur organisasi nah struktur organisasi itu bukan hanya struktur organisasi yang bentuknya gambar tapi kalau ada kepala subdirekturat jaringan informasi geospasial Mbak Windy tiba-tiba lelang wah dapat jabatan kepala subdirekturat jaringan informasi geospasial ini terus tanya ke direktur tugas saya apa pak oh gak perlu tanya gitu ya karena apa lihat EA ke struktur organisasi nanti masuk ke kepala subdire ini klik kanan nanti keluar proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan saya loh gitu nyambung pekerjaan saya itu tupoksi saya itu apa proses bisnisnya apa nanti nyambung ke sana gitu kan terus kemudian key performance indicator biasanya perusahaan punya ini hirarki dia kebawah gitu ya laporan keuangan yang transfer dan dipertanggungjawabkan ini salah satu KPI dari divisi keuangan ini kalau pengen tahu pimpinannya pengen tahu ini benar-benar kalian laksanakan atau enggak klik kanan aja KPI itu apakah keluar atau enggak bispronya kalau enggak keluar bispronya berarti enggak akan dilaksanakan tapi begitu keluar bispronya kita tahu ini berarti dilaksanakan dikejar oleh bispro-bispro yang ada di sana nah nanti dashboardnya bisa kita keluarkan apakah sudah selesai KPI itu ataukah belum dan seterusnya termasuk sasaran strategis tadi apakah sesuai dengan target realisasinya seperti apa dan seterusnya risiko risk taksonomi risk registernya kita cemplungkan di sini di ELA leveling paling atas per direktorat turun lagi nanti nah sampai ke ada risiko penyampaian data dari sumber data untuk penyusunan raca sumber daya hutan terlambat ini ada risiko kalau di PJB itu risikonya misalkan pembangkit meledak risiko itu nanti kita masukin risk registernya supaya tidak terjadi risiko itu kontrol risiko supaya kalau terjadi damage yang gak besar itu mitigasi risiko begitu kan nah begitu kita tahu risiko ini misalkan tadi PJB pembangkit meledak itu kalau dirut PJB nya pengen manggil orang untuk ngamuk siapa yang saya amuk itu tinggal klik kanan aja risiko ini nanti keluar prosesnya apa saja aktornya juga siapa saja akan bisa kita keluarkan karena begitu kita klik keluar aktornya jadi kita bisa panggil ini sopos yang tahu jawab ini proses yang mana kok terhenti dan seterusnya dari risiko dan matriksnya akan keluar secara otomatis bispro ini penyusunan raca sumber daya hutan ini berhubungan dengan risiko yang mana nanti keluar regulasi dan standar standar misalkan ISO ISO 9001 ISO 9001 itu di tempat kita di KLHK itu ada di proses yang mana juga jadi ketahuan klik kanan aja nanti view all diagram langsung keluar semua proses yang berhubungan dengan ISO 9001 jadi kalau ada asesor ISO 9001 dia pengen tanya mana yang comply dengan ISO 9001 tinggal aja klik kanan keluar semuanya yang bispro yang bisnis proses yang sesuai dengan ISO 9001 terus kemudian termasuk regulasi KLHK bikin permen atau undang-undang apakah undang-undang itu di tempat kita kita pakai pakainya di mana nanti semuanya ketahuan klik kanan aja di undang-undangnya atau permennya nanti keluar semua apa namanya bisnis proses yang berhubungan dengan itu arsitektur data mulai dari data paling tinggi konseptual data diagram kita sebutnya logical data hirarkinya juga kebawah kan kayak proses bisnis kan ini terus kemudian kebawah lagi sampai kita ketemu dengan data pembayaran penerimaan negara bukan pajak itu misalkan nah ini masih di logical kalau di beberapa organisasi yang kita bantu itu pengen masuk ke physical aplikasi itu tabelnya apa saja nah itu tunggu sini kita klik surat tagihan itu ternyata ada di table pembayaran gitu jadi ini nanti nyambung ke arsitektur aplikasi gitu ya lewat sequence diagram di ujungnya kan ada entity tanya ya entity data kesini gitu ya seperti ini nah kenapa kok bisa nyambung kayak gitu ya karena tadi arsitekturnya saya buat multi dimensi bisnis proses itu ngikutin permen partner B19 tahun 2018 dia leveling level 0 KNHK itu proses bisnisnya seperti ini khususnya yang planologi kehutanan satu dirjen itu bispronya seperti ini masuk lagi ke dalam level 2 gitu ya ini direktur masuk lagi ke bawah gitu ya penerapan sistem kajian dampak lingkungan sampai ke penilaian adendum amdal ya nih analisis mengenai dampak lingkungan kan plus plus relasinya dengan yang lain gitu ya dan proses ini kita bangun pelan-pelan ini yang bikin lama ya ini yang rata-rata konsultan EA nggak mau ngerjain gitu ya cuman kembali ke tadi bisnis proses itu ruh dari organisasi makanya saya petani satu persatu butuh waktu lama nggak apa-apa gitu ya supaya kita bisa roadmap IT-nya lebih bagus gitu ya mulai dari fase analisis pemodelan verifikasi harmonisasi sampai simulasi gitu kan nih analisis saya cek semua proses bisnis yang ada termasuk SOP terus kemudian saya mulai model kan nih ya saya masukkan dimensinya juga kayak tadi terus kemudian saya datang lagi bentuknya coaching clinic nanti saya datang lagi untuk verifikasi sudah bener atau belum gitu kan nih sambil ini nanti sambil iteratif mulai transfer sambil saya jelaskan BPMN itu apa AI itu apa kenapa harus kita bikin detail bispronya seperti ini gitu ya nah setelah itu setelah semua unit kerja berhasil kita dapatkan saya harmonisasi ada yang redundin atau enggak harmonisasi namanya gitu ya setelah itu saya cek apakah ini sudah bener atau belum simulasi namanya gitu ya jadi simulasi itu ada tiga memvalidasi proses prosesnya ada deadlock atau enggak time analysis masukin waktunya kita bisa tetapkan SLA terus kemudian resource analysis itu saya bisa tahu apakah resource kita baik manusia atau alat kita itu over atau underutilisasi gitu kan nah proses validasi itu kayak tadi ya pengujian amdal tadi kelayakan amdal tadi prosesnya kayak gini bisnis prosesnya apakah ini sudah benar sudah valid saya masukin aja 40 dokumen andal ya proses uji kelayakan amdalnya ada 40 dokumen masuk ternyata saya simulasi keluarnya 80 berarti enggak efisien ternyata yang harusnya yang harusnya apa namanya paralel saya tutup di belakangnya ini enggak saya tutup ini kelupaan saya tutup di belakangnya makanya ada redundancy pekerjaan ini langsung ke sini ini datang lagi ke sini redundant makanya ini saya tutup saya synchronize di sini saya perbaiki setelah itu saya uji coba lagi saya eksperimen masuk 40 keluar 40 berarti sudah valid lihat ya terus kemudian waktunya saya cemplungkan melakukan uji administrasi andal itu 1 jam dan seterusnya saya simulasi lagi nanti keluar ternyata satu proses itu bisa dilakukan dalam 26 jam jadi satu proses uji kelayakan amdal 26 jam 10 menit berarti 3 hari 5 jam 10 menit jadi saya bisa menetapkan service level agreement bahwa satu proses itu 26 jam kalau kita ngejar target 40 proses itu berarti ada 326 jam berarti 46 hari ya ngerjakannya nih service level agreementnya bisa saya tetapkan orangnya saya cemplungkan ternyata saya punya ahlinya ada 3 anggota tim uji kelayakannya 3 gitu ya ini kira-kira under atau overutilisasi saya simulate lagi setelah resource-nya saya masukkan oh ternyata ahlinya over anggota tim uji kelayakannya juga over loh lihat merah nih ya jadi patokannya biasanya level staff itu 85-95 optimalnya level middle manager 75-85 top manager 65-75 gitu ya jadi kalau ini di atas 95 berarti overutilisasi gitu ya ini kasihan nih teriak-teriak bengok-bengok ini kerjaanku banyak banget nah nanti ya rekomendasi ini sebenarnya untuk adik-adik yang masuk ke SI skripsi itu boleh kayak gini analisis proses bisnis terus kemudian kita bisa tetapkan SLA kita perbaiki kira-kira dimana kita kasih rekomendasi misalkan yang tadinya aktivitas yang utilisasinya tinggi tadi saya pindahin ke yang rendah gitu nanti pindahin aktivitasnya yang kedua tambah atau kurangi target yang ketiga tambah kurangi orang yang keempat baru yuk kita bikinkan aplikasinya kalau memang nggak bisa nambah orang nggak bisa kita adjust lagi nggak bisa nambah target ya berarti kita bikinkan IT-nya lihat nih ya IT itu pilihan terakhir gitu ini sudah jadi apa namanya hukum dasar dunia computing ya ada-ada sekaliannya orang IT itu memberi services atau mengembangkan aplikasi itu pilihan terakhir sebenarnya bukan pilihan terdepan gitu ya dikit-dikit bikin aplikasi dikit-dikit bikin aplikasi padahal pakai Excel aja bisa gitu oh kita mau bikin aplikasi untuk ngitung blablabla padahal pakai Excel bisa ngapain bikin aplikasi gitu nih jadi empat ini rekomendasi kita yang pertama lihat ya tadi kan overutilisasi si ahlinya yaudah saya pindahin aja saya pindahin ke tempat lain yang dia masih under begitu saya simulate lagi setelah sepindah sepindah itu tinggal ngangkat aja kalau pakai spark system pakai spark system saya pindahin aja ke atas nanti langsung anjlok dia berkurang ahlinya 87 anggota timnya 90 aman terus kurang tingkatkan atau kurangi target pekerjaan bisa aja 40 dokumen andal itu setelah tadi kita perbaiki ada-ada sekalian waktunya jadi lebih cepat jadi sebelumnya tadi butuh 46 jam bahkan sekarang 53 dokumen amdal itu waktunya gak terlalu jauh seperti itu saya bisa tingkatkan pekerja target hanya karena saya adjust di depan tadi gak ada yang overutilisasi gitu kan atau memang kita perlu meningkatkan jumlah SDM targetnya gak bisa dikurangi apa namanya kita sudah adjust yuk berarti pengen meningkatkan target gitu nambah orang gitu ya kalau 3 tadi 98% totalnya gitu ya saya tambahin 1 orang atau 2 orang jadi 5 itu ternyata utilisasinya 94% targetnya tercapai loh lihat ya pilihan terakhir kita otomatisasi dicek dari proses itu mana yang layak kita bikinkan aplikasi nah ini nanti kembali ke mata kuliah systems analysis and design when does a project begin when someone sees an opportunity to create business value kalau kita bikinkan IT nya lebih murah lebih cepat di Indonesia enggak ada-ada sekalian bikin KTP sudah benar 3 hari pakai komputer 3 minggu pakai IKTP 1 tahun itu kalau orang apa namanya Von Numan Alan Turing tahu gaya orang Indonesia pakai IT itu kita udah digoblok-goblokin gitu ya ini orang Indonesia goblok banget udah udah pakai manual 3 hari udah bagus ngapain pakai komputer jadi 1 tahun gitu kan betapa stupidnya padahal komputer itu datang mau percepat pekerjaan gitu kan gitu ya nah pengen lebih cepat pengen lebih murah apa namanya pengen lebih efisien nah itu pakai IT nanti request lah si product owner tadi request ke divisi IT lewat mengikuti mekanisme application development governance gitu kan mulai dari sistem request dibuat visi digital analysis mulai bikinkan analisis dan desain pakai UML gitu kan use case diagram activity diagram class diagram dan seterusnya gitu ya sampai kemudian contoh oh ternyata divisi satu divisi itu butuh amdalnet gitu ya aplikasinya untuk bisa tadi proses tadi supaya lebih cepat gitu ya dan orangnya nggak bisa lagi dibanyakin soalnya orangnya nggak bisa ditambah gitu ya udah pakai IT gitu kan nih bikinkan sistem request seperti ini kalau dulu ikut klasku ya sistem analisis desain udah tak ajarkan ya dulu saya ke offline tuh ke tempat anda ini tapi angkatan yang berbeda ya Pak Windy mungkin ya nanti lihat youtube saya juga bisa sistem analisis desain gitu ya terus kemudian ada di sekalian nggak hanya ini patokan kita membuat software tapi juga assessment kualitas aplikasi dari ISO ISO 25000 biasanya saya pakai jadi kita ases apakah aplikasi itu layak kita maintain atau harus dibuang atau harus di replace atau harus ditambahin fitur gitu ya kita pakai survei yang dijawab oleh dua pengguna sama developernya gitu ya nah contoh nih 9 aplikasi ini apakah semua layak kita pertahankan gitu ya dari jawaban user itu functional quality dari jawaban developer technical quality nanti jadi kuadran gitu kan contohnya seperti ini ternyata di KLHK itu amdalnet itu memang layak kita replace replace itu user merasa bahwa ini kita butuh tapi kata developer aplikasinya sudah tua sulit di maintain nah itu replace namanya kata user ini nggak ada manfaatnya kata developernya ini keren banget masih bagus gampang di maintain tambahin fitur di assess tambahin fitur gitu ya tapi kalau kata user good kata developernya good maintain kata usernya nggak bagus kata developernya juga buruk eliminate itu buang gitu ya ini contohnya oh ternyata request tadi yang minta amdalnet tadi ternyata bener hasil dari assessment kualitas aplikasi mengikuti ISO 25000 ternyata memang butuh di replace dari sana ada di sekalian nanti ya kita replace gitu ya aplikasi itu nah ini nanti masuknya ke application architecture yang tadi pertanyaannya mas siapa tadi ya apa bedanya sistem enterprise dengan EA nah EA itu di dalamnya ada application architecture yang melihat blueprint dari aplikasi jadi ternyata KLHK itu punya amdalnet namanya gitu amdalnet punya modul ada tracking dokumen ada penapisan otomatis ada asistensi pelingkupan ada pemodelan dampak lingkungan dan seterusnya gitu asistensi pelingkupan itu ada submodul ada sub-submodul sampai use case diagram yang mbak Windy ajarkan ke mahasiswa itu nanti dipakai ini ada di sekalian karena itu masuk karstektur aplikasi punya fitur apa saja nih modul ini oh ternyata aktor pemerakarsa itu bisa melihat formulir kerangka acuan nah melihat formulir kerangka acuan itu alurnya kayak gimana activity diagram atau pakai BPMN juga gak ada masalah nih nanti seperti itu dan UI UX nya seperti apa gambarkan langsung disini bisa pakai spark system atau kita bisa pakai yang lainnya UI UX pakai Figma dan seterusnya oke nah nanti jadilah aplikasi kita bangun seperti ini kita siapin dulu dari sistem request sampai kita gambarkan analisis dan desain kemudian kita implement jadi softwarenya sistemnya seperti ini nah dipahami sistem itu mengotomatisasi proses bisnis gitu kan makanya proses bisnisnya kita pikirkan dulu setelah sistemnya jadi kita kita simulasi lagi sebelum pakai sistem tadi gitu kan itu satu proses itu 26 jam tadi ya setelah pakai sistem ini kan ternyata satu proses gitu ya amdalnet tadi satu proses bisa dihemat signifikan gitu ya jadi hanya 21 jam jadi menghemat hampir satu hari ya ini contoh jadi sistem itu mempercepat proses memang gak ada memang ada yang gak bisa ditangani oleh proses dan kita harus jujur gitu ya bukan berarti bahwa dengan sistem sistem kita itu terus kemudian dari 26 hari jadi satu hari gak mungkin karena ada proses offline yang pengujian yang harus dilakukan gitu ya tapi dengan sistem IT itu berkurang dari tadinya 28 jam misalkan jadi 21 jam gitu ya nih hemat satu hari ya ada di sekaliannya nih nah ini yang tadi aplikasi narsitektur KLHK itu punya aplikasi apa saja nah ini yang tadi disebut sistem enterprise sistem-sistem yang dipakai oleh enterprise atau organisasi itu nanti kita gambarkan disini application news case diagram oh ternyata KLHK itu menggunakan atau comply dengan arsitektur SPBE ada aplikasi khusus yang di atas ada aplikasi umum yang di bawah nih aplikasi khusus itu ada amdalnet tadi nah amdalnet tadi loh nanti arsitekturnya seperti ini tadi sudah ya nih nanti seperti itu oh ada lagi nah pertanyaannya amdalnet itu mengotomatisasi proses yang mana karena sudah kita sambungin di depan tadi klik di amdalnet klik kanan nanti keluar proses bisnis yang berhubungan dengan amdalnet oh ternyata dia mengotomatisasi proses penilaian adendum andal misalkan gitu nih nyambung nanti kita klik ya keluar proses bisnis gitu dan matrixnya akan keluar secara otomatis bahwa sistem informasi spasial dokumentasi sistemnya itu mengotomatisasi proses yang mana gitu ya ini bisnis proses ya ini namanya matrix aplikasi sama proses bisnis gitu ada lagi aplikasi dengan data nyambung aplikasi dengan resiko gitu ya dan seterusnya nah ini kita mulai ngomongin teknologi aplikasi apa namanya aplikasi itu ada di data center yang mana ada di unit kerja yang mana ini kalau di togaf namanya environment location diagram terus kemudian aplikasi yang tadi ada amdalnya tadi itu platformnya pakai apa databasenya pakai apa ada di server yang mana loh architecture technology gitu ya jadi nanti platformnya itu kita cemplungin ke software engineering service ini ngikutin standar trm namanya technical reference model ini saya pakai yang ada di togaf juga gitu ya sistem operasinya pakai linux ubuntu itu kita kategorisasinya masuknya ke operating system service gitu ya terus kemudian databasenya pakai postgre itu masuknya ke data management service servernya ada dimana saja gitu ya API nya dimana dan seterusnya itu di server device namanya gitu ya ini kita cemplungin ke sini gitu ya nah dari sana nanti matrixnya juga bisa keluar secara otomatis otomatis jadi kita bisa ngecek amdalnet itu pakai php berapa database nya pakai postgre yang mana jadi ketika kita memintain aplikasi amdal kita tahu oh ini ada aplikasi yang masih pakai php 5 ini gitu ya agak bahaya ini karena sistem apa namanya security nya dia pakai yang lama yang gampang ditembus misalkan harusnya di update kita paham mana yang harus kita update gitu ya termasuk recruitment kita pengen nge-recruit untuk programmer amdalnet yang baru kita paham kita gak akan nyari orang yang bisa CI karena apa ya dibatuhnya pakai Laravel tuh contohnya gitu ya oke nah ini yang poin ke 6 tadi terakhir ya ini ya jadi setelah EA nya selesai kita bikinkan roadmap yang roadmap nya gak hanya 1 tapi seluruh unit kerja termasuk roadmap IT ada di divisi IT kan gitu kan nah nanti roadmap nya kita masukkan ke sini karena spark system tools yang kita pakai itu bisa untuk monitoring jadi seluruh pekerjaannya nanti bisa kita buat di sini nanti bisa kita kelola jadi PIC dari project nya itu ngisikan nanti di sini jadi project atau roadmap kita ngerjakan ini untuk tahun depan nah tahun depannya kita monitoring sudah selesai berapa persen nanti PIC nya ngisi di sini penyerapan anggaranya sudah selesai berapa persen dan seterusnya gitu ya nih terakhir tata kelolanya buatkan peraturannya sifatnya omnibus biasanya saya minta gitu ya yang ngatur tata kelola data bisnis data aplikasi teknologi plus pengelolanya siapa gitu kan kita updating nah yang terakhir pertanyaan tadi ini gimana cara ngukurnya ini tadi sudah saya jelaskan ya dua caranya efektif ngukur efektivitas sama ngukur tingkat kematangan gitu ya kalau peraturan permen kalau di kementerian kayak gini saya draftkan permen sekaligus terus kemudian ini visualisasi dari permennya gitu ya bahwa ada komitenya pelindung ada penanggung jawab ada anggota komite ada pengelola EA tuh nanti seperti itu kalau ada perubahan misalkan proses bisnis gitu ya itu siapa yang boleh merubah oh unit kerja boleh merubah gitu ya tapi nanti yang mengeprove pengelola arsitektur di unit kerja yang merubah itu ada operatornya loh nanti seperti itu yang kita masukkan ke dalam regulasi tadi gitu ya nah terus kita terapkan nih jadi saya pengen merubah proses bisnis satu unit kerja ya sudah langsung diubah jadi part sistemnya lisensinya kan mereka pegang ubah disana meeting perubahannya ini sudah oke atau belum kalau sudah oke pindahin ke yang utama dari draft tadi pindahin ke yang utama gitu ya yang FIF perdir kalau swasta kan perdir ya nih nanti seperti ini terus kemudian ini tadilah sama penerapannya yang kemlu permen regulasinya gitu ya dan begitu kita buat ini ada di sekalian untuk penilaian SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik mereka pasti meningkat gitu ya karena jadi rapi sekarang gitu ya nih nanti seperti ini ini kemlu yang PJB perdir juga swasta soalnya gitu ya ini seperti ini ini sama pengelolaannya cuman PJB itu nggak pakai spark untuk distribute message mereka punya sistem disposisi sendiri ya kayak gini ya nah mereka pakai itu gitu ya disana tidak disebut EA tapi disebutnya IMS nah terus diukur jadi saya adopsi dari CEAF untuk pengukuran efektivitas saya adopsi dari ACMM untuk pengukuran tingkat kematangan penerapan EA gitu ini nanti faktor sama indikatornya ada di bawah gitu contohnya aja misalkan oh PJB itu setelah selesai project diukur masih 1,6 6 bulan kemudian sudah 3,32 untuk efektivitas peningkatan efektivitas kinerja gitu ya meningkat 0,6 jadi 3,32 seberapa matang diterapkan nah ini tingkat kematangan ini biasanya swasta nggak terlalu peduli tapi kalau negeri pedulinya ini swasta pedulinya ini gitu kan kalau negeri pedulinya ini seberapa matang kita melaksanakan oh 2019 nilainya cuma 2, sekian berarti belum siap kita belum matang sifatnya masih ad hoc kebijakannya juga belum dibuat dengan benar gitu ya 2020 mulai jadi 2,8 2021 jadi 3,3 misalkan gitu ya berarti sudah masuk ke define ini nanti seperti ini mirip-mirip dengan si MMI gitu ya nah ada di sekalian saya pengen membuktikan bahwa akademisi yang mempropos sebuah kontribusi kepengetahuan seperti saya yang buat framework IDE ini ternyata bisa kita terapkan dapatkan lastifikasi dari industri juga bisa gitu ya jadi sudah 12 tahun gitu ya omset perusahaannya sudah per tahun bisa 20 miliar dari ngarep seluruh proyek-proyek seperti ini gitu ya jadi kita punya industrial experience framework-nya juga proven gitu ya dan saya sempat survei intangible sama tangible benefit-nya keluar angka-angka yang bagus kayak FIF itu misalkan menghemat hampir 1 miliar tiap tahun dengan adanya EA gitu ya KLHK itu bisa di setiap lini ada penghematan gitu ya Indonesia Power itu sama swasta rata-rata 1-2 miliar per tahun bisa dilihat dari kerusakan ketika mereka nggak pakai EA gitu ya dan kemudian pakai EA gitu ya kementerian-kementerian rata-rata penghematan biaya operasional gitu ya nah nanti seperti itu sambil saya terapkan di industri sambil saya bimbing mahasiswa gitu ya supaya apa ya saya pendekatannya scientific based approach gitu ya terus kemudian supaya menghindari metodologi login kayak TOGAF open group itu ternyata dia mulai melock ya kita nggak mudah lagi mendownload dokumentasi kayak dulu gitu ya nah sekarang kita nggak perlu lagi pakai namanya TOGAF juga nggak perlu gitu ya bisa mandiri gitu ya makanya saya urus IPR-nya supaya kalau ada apa-apa nggak kena komplain dari open group jadi ada dari sekalian itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf panjang banget supaya komprehensif dan rata-rata ada-ada sekalian apa yang menyebabkan sukses kalau kita tidak memikirkan malah bukan orientasinya bukan teknologi gitu ya kita nidik orang terus kemudian human capacity-nya kita tingkatkan kita pahamkan ke mereka AI itu bukan hanya teknologi loh gitu ya AI itu gaya hidup jadi kalau tiap hari masih anak buahnya masih tanya pak saya ngerjain apa itu berarti kulturnya belum nyampe tapi kalau dia sebagai staff nggak usah tanya kerjaanku apa lah ya jabatanmu apa gitu ya jabatanmu lihat AI nanti keluar semua pekerjaannya ini sukses faktor yang saya sempat catat dan ini bukan hanya orang IT atau CTO atau pusdatin atau divisi IT tapi juga organisasi tata kelola yang ngurusi organisasi yang ngurusi bisnis proses yang ngurusi data yang ngurusi risiko harus kerja bareng makanya saya sebut multi hirarki multi unit kerja multi dimensi gitu kan dan nggak dibuat selesebar gitu nggak tapi apa namanya di disurvey terus kemudian diukur diperbaiki dan seterusnya gitu ya nah yang menyebabkan gagal satu kalau ditogaf itu istilahnya stakeholder concern stakeholder concern ini sering disebut gitu ya concern pimpinan kalau rendah udah wassalam gitu ya jadi kalau pimpinannya nggak ada perhatian bahwa ini harus dilaksanakan bahwa ini untuk melihat helicopter view organisasinya berarti sudah selesai gitu ya yang kedua regulasi sudah disiapkan tapi terlambat ini bisa bikin gagal juga gitu ya yang ketiga staffnya dirotasi kecepetan gitu yang sudah diajarkan selama setahun itu ke staff pengelola EA tiba-tiba dirotasi dia gitu itu juga bermasalah nah kalau swasta gampang sejak 4 tahun lalu ada di sekalian bisnis saya yang tadinya pengembangan EA sekarang jadi memaintain EA bukan as a product EA as services sekarang jadi kayak FIF KPK itu EA as services jadi setiap bulan mereka memberi saya budget kayak biaya operasional gitu untuk membantu mereka memaintain EA nya mereka jadi ngubah ngedit ngapus kayak gitu lebih murah kalau untuk swasta ya daripada mereka merekrut orang misalkan 5 orang khusus nangani EA mending di outsourcing gitu ya diserahkan pihak ketiga dengan tanda tangan NDA tentunya gitu ya nah nanti mereka ini kalau gak perform tinggal dia minta tolong ganti orangnya tapi kalau dia rekrut pegawai kan gak bisa memecat orang juga susah gitu ya nah EA yang sudah jadi jangan dibalasi aksesnya gitu ya itu malah menghambat orang-orang melihat EA dan malah nyaman mereka gitu ya nah ini beberapa fail factor ya yang biasa dilakukan atau terjadi gitu ya nah itu adik-adik sekalian bapak ibu sekalian yang bisa sampaikan wes monggo waktunya kalau masih ada kita diskusi saya kembalikan ke mbak Windy saya tutup dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Romy Pak Romy kalau satu organisasi sudah punya EA yang tadi dijelaskan oleh pak Romy kayaknya hidupnya tenang banget ya pak Romy lebih nyaman tak kelolanya lebih mudah lebih sistematis itu sih semuanya tracing dan trackingnya juga lebih enak ya pak Romy lebih enak oke teman-teman sampai sini ada pertanyaan monggo ini menarik banget ya teman-teman dan seru banget tadi yang dijelaskan oleh pak Romy kemarin ada ada dua anak pak yang kemarin deskripsi bimbingan saya yang lebih ke bisnis proses yang satu sih bisnis proses re-engineering yang satunya yang satunya kemarin improvement atau apa lupa saya tapi lebih mengarah ke bisnis proses karena memang kalau di EA keseluruhan kan besar banget ya pak Romy jadi teman-teman di EA itu kita bisa loh ngambil ngambil dari sebagian kecil untuk kita ajukan sebagai penelitian jadi tidak harus yang gede banget karena dari pak Romy sendiri mengerjakan satu perusahaan aja bisa satu tahun ya pak dengan tim dan teman-teman kalau skripsi kan cuma satu orang oke teman-teman monggo ada yang bertanya atau ada yang diskusi atau perlu dipanjang lagi hai le ngomong le permisi pak saya ini bertanya oke masih lel monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Hila Rusti jadi disini saya mau bertanya kan dijelaskan tadi di EA itu kebanyakan yang diimplementasikan itu di perusahaan-perusahaan besar yang dijelaskan tadi apakah memang di perusahaan besar itu diwajibkan untuk membuat EA atau memang disesuaikan untuk membuat EA kemudian perusahaan menengah atau kebawah itu bisa menerapkan EA terima kasih pak jadi kayak kapan kapan sebuah perusahaan itu harus diterapkan EA ya pak Rami iya monggo pak oke langsung tak jawab ya mbak oke jadi tadi sudah saya ceritakan di awal saya share screen lagi ya di awal tadi sudah saya sebut saya berikan tanda-tandanya kapan perusahaan itu butuh EA ini ada di sini tadi ada di sekalian ini ya jadi kalau sudah mulai melihat tanda-tanda kayak gini sudah mulai semerawut visi-visi jadi gak nyambung orangnya jadi banyak banget ribuan orang SDM SOP nya juga ribuan saya mulai bingung melihat helikopter view dari organisasi orang itu butuh atau organisasi itu butuh EA gak ada yang mewajibkan gak ada yang apa namanya mensunahkan gak ada karena apa dunia kita itu bergerak mengikuti hukumnya Plato ada di sekalian termasuk orang komputer ya orang komputer itu bergerak mengikuti hukumnya Plato necessity is the mother of invention kata Plato gitu ya kapan kita mulai kreatif punya invensi punya ide itu karena ada kebutuhan begitu ada di sekalian kalau di dunia software engineering apa namanya yang disebut software yang berkualitas itu kayak gimana satu sesuai kebutuhan dua ada benefitnya itu mengikuti definisi IEEE ya makanya necessity is the mother of invention kebutuhan itu ibu dari semua invensi makanya kenapa kok di slide saya selalu kalau ngelihat di sekalian kalau ngelihat semua gaya apa namanya cara saya jelaskan ya saya buatkan dulu musuhmu siapa gitu kan masalahmu apa musuhmu siapa kalau kita ngerjakan skripsi ada di sekalian bab satu itu namanya latar belakang masalah rumusan masalah loh lihat tuh itu memang musuhnya dikeluarin dulu ini kayak gini nih saya ngeluarin musuhnya musuh-musuhnya saya keluarkan dulu baru kemudian apa namanya itulah kenapa kita membuat EA oh gitu ada di sekalian ini ini gaya makanya kalau pertanyaannya masih lal tadi apa namanya kenapa kok organisasi organisasi seperti apa yang mulai butuh EA tanda-tandanya seperti ini tapi kalau startup bisnis nggak butuh EA gitu ya karena apa rumahnya masih kecil semuanya masih terang-benderang kelihatan kayak rumah saya tadi yang kecil kenapa tak kasih ilustrasi ini karena rumah kecil saya nggak pernah lihat blueprint rumah saya tapi begitu rumah saya seribu meter persegi saya harus ngeliat blueprint rumah saya gitu dan blueprint rumah saya ternyata 213 halaman bahkan lebih tebal daripada tesis atau disertasi mahasiswa saya gitu ya tapi lengkap disana lengkap semuanya nih ini 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 secara umum ilustrasinya dan kemudian detailnya itu kalau ngeliat apa namanya contoh-contoh kasus tadi kelihatan mulai nggak nyambung aplikasinya mulai ada ribuan atau ratusan gitu ya terus kemudian turnover SDM-nya mulai tinggi apa namanya orang IT-nya dikritik dikritik karena sering jalan sendiri nggak jelas tiba-tiba pengadaan FO tiba-tiba pengadaan laptop tiba-tiba pengadaan macem-macem yang itu kira-kira mendukung visi-misi strategi yang mana tidak bisa jelaskan gitu kira-kira mas hilal oke semoga berikutnya gitu ya masih lalit ada lagi ini saya mau pertanyaan jadi kan tadi kayak membantu apa secara tidak langsung efek ke big data baru ke analisis baru ujung-ujungnya itu kan ke penggerakan bisnis nah apakah secara tidak langsung EA itu akan mengupdate bisnis logik dari suatu perusahaan langsung tak jawab ya saya nggak paham maksudnya bisnis logik apa kalau kita mikirkan bisnis prosesnya bisnis proses itu ada di dalam proses bisnis gitu ya bisnis logik itu bisnis logik itu biasanya kita pakai ketika kita develop software ya ada di sekalian ya ketika kita ngomong alus bisnis terus kemudian disana ada yang pakai decision itu biasanya kita sebut bisnis logik cuman aku nggak ngerti mas Dulkir maksudnya apa dengan bisnis logik kalau yang menurut saya itu bisnis logik itu kayak kebutuhan dari suatu perusahaan itu jadi kayak kalau di aplikasikan diberatkan itu kan saya butuh fitur-fitur ini apakah nanti AI ini akan mengupdate suatu tujuan dari perusahaan itu tersebut sendiri bisa tujuan organisasinya kalau rencana strategisnya sudah ada visimisnya sudah ada kita cemlungin ke AI tapi kalau dia nggak punya ya berarti kita define bareng ketika kita membuat AI begitu Mas Dulkh gitu makanya kadang-kadang di sebuah perusahaan atau organisasi saya jalan barengnya dengan tim Renstra yang dapat tugas untuk reorganisasi apa namanya mereorganisasi organisasi itu kadang tapi ada juga visimisnya sudah selesai Mas Romy tolong ini dimasukkan ke AI itu juga bisa berarti saya nggak perlu merubah visimisi gitu kalau organisasi itu istilahnya Mas rencana strategik visi, misi, strategi program, kegiatan gitu visi itu DNA dari organisasi contoh cara gampang Mas Zul Fikri itu pengen jadi karakternya apa menjadi cowok cowok keren itu DNA ditulis visinya Mas Fikri menjadi cowok keren di Indonesia misi itu cara Mas Zul supaya supaya bisa mencapai visi tadi supaya jadi cowok keren satu pakai definisi cowok keren itu apa sih yang kaya yang kaya satu berarti apa namanya peningkatan apa namanya atau pengembangan bisnis model baru gitu ya untuk penambahan income loh itu namanya misi cowok keren itu yang kedua lanjutkan kuliah setinggi mungkin loh itu program atau misi yang kedua misi yang ketiga cowok keren itu penampilannya bagus berarti perbaikan user interface loh kalau orang komputer yang nyebutnya user interface itu mengikuti apa namanya di bawahnya nanti ada program olahraga ke gym loh gitu ya atau ikut maraton loh atau ikuti mode fashion yang ada atau rambut mulai dicukur setiap dua minggu sekali nah itu nanti masuk ke di bawahnya misi program atau kegiatan gitu cara mengelola organisasi mas gitu ya jadi kalau kita berubah total ini dilakukan oleh intel ketika dulu perusahaan pembuat memori tiba-tiba pengen merubah DNA jadi pembuat CPU gitu kan itu di di eranya Paul Hotel ini ya dulu ya nih jadi apa yang berubah apakah misi yang berubah enggak visi berubah karena dari tadinya pengembang atau pembuat memori bubar semua pembuat CPU dan keputusan itu keputusan bagus karena mereka nggak akan bisa ngalahkan Taiwan di era itu karena Taiwan itu murah banget membuat memori tapi Taiwan nggak bisa membuat CPU loh gitu itu namanya berubah bukan misi tapi berubahnya visi gitu mas jul gitu oke aman oke yang lain mungkin saya kurius tentang ininya pak bagaimana menggali ngobrol dengan apa organisasinya ya pak karena disitu kan banyak sekali data yang private gitu ya dan mereka kadang nggak mau nih nge-share gitu gimana nih pak NDA kalau di proyek kita tanda tangan NDA non-disclosure dreaming gitu jadi begitu proyeknya deal saya menang lelang gitu ya langsung tanda tangan NDA NDA itu nanti mengikat kalau saya sampai membocorkan saya ditangkap polisi nanti dilaporkan gitu nanti seperti itu itu juga relate sama kayak teman-teman ini ketika bikin aplikasi gitu ya pak mereka kan requirement engineering gitu kan ya nah ketika requirement engineering kan permasalahan mereka selalu sama gimana sih menggali requirement dari masing-masing stakeholdernya kayak gitu kan susah banget nih pak itu menjadi satu permasalahan sendiri bagi teman-teman biasanya ya itu nanti pakai NDA kayak di KPK misalkan di Pertamina itu kita tanda tangan NDA non-disclosure agreement nanti bahwa yang kita tanda tangan semua data semua proses itu nggak boleh keluar nggak boleh keluar makanya contoh-contoh biasanya saya ambil dari kementerian karena kementerian itu proses bisnisnya memang open proses bisnisnya jadi permen kan permen itu bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia makanya contoh-contohnya beberapa tak ambil dari kementerian gitu ya ada beberapa yang saya minta izin kayak FIF itu saya minta izin supaya application arsitekturnya saya tampilkan di paling depan itu mereka izinkan itu ya teman-teman biasanya itu pak yang ini yang mereka keluhkan ketika ada projek makanya tadi apa namanya sebenarnya nggak usah terlalu detail kalau untuk skripsi ya jadi konsentrasi di multidimensinya tadi aja gitu ya kasih contoh satu atau dua proses jadi pokoknya bisnis prosesnya mulai dari level satu tergambarkan level dua level tiga terus kita simulasi kita cari masalah yang paling masalah aja bisnis proses apa yang paling bermasalah di sana nanti kita keluarkan solusinya cukup gitu oke ada lagi teman-teman ada lagi nggak Bapak Ibu dosen mungkin kalau pengen bertanya oh iya ya dari tadi saya mempersilahkan teman-teman mahasiswa nih pak monggo Bapak Ibu dosen yang mungkin ada pertanyaan boleh tadi Bu Gayatri juga bisik-bisik pak seru ini bu seru monggo Bu Gayatri ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Pak Romy monggo mbak ini udah mulai offline di sana ya belum ya sudah pak sudah mulai hybrid kita cuma dibatasi dengan kapasitas mulai full kapan setelah lebaran kali ya enggak semester depan sepertinya semester depan itu sudah wajib luring sekarang masih hybrid ini ya lumayan lah kadang kesusahan juga ketika ada mata kuliah projek-projek seperti itu ketika offline online dan kontrolnya susah nih kayak gini kan bahasa tubuhnya nggak kelihatan kita di ghosting lagi nih pak ini padahal 254 dan ternyata ketika ditanyain atau di ini juga enggak ada yang ini kalau di kelas karena aku ngajarnya enggak banyak ya pas kesarjanakan enggak banyak ya maksimal paling 15 atau 20 aku bisa pakai peraturan kalau mereka enggak ngomong enggak enggak tak absen jadi udah ngomong tanya atau diskusi atau jawab aku ngomong gitu jadi bisa mereka bisa saya satunya 50 pak satu kelasnya susah ini pak oke iya betul pak kalau memang teman-teman aman maka kami ada ano pak kami ada bonus ada e-wallet dua orang pak untuk penanya yang menurut pak romi paling seru nih wah sebentar aku malah enggak nyarat tadi pertanyaan nyarat enggak aku kelupaan tadi yang Zul tadi pertama adalah apakah EEA itu masuk oh gini aja masuk dua kali ya oh iya nah udah kasih mas Zul satu siapa nah mas Zul satu terus kemudian satu lagi tadi ada yang tanya double juga enggak ya karena dua kali atau mungkin itu bisa menjadi pancingan nih bagi teman-teman kalau ada yang mau yuk ada satu lagi enggak yang pengen dapat ada yang mau voucher yang tadi sudah tanya silahkan kita kasih waktu satu dua tiga empat lima hamus pak hamus pak tadi ada Alifta ada Zul ada Hendra ada satu lagi tadi Hendra tadi tanya apa ya masih Hendra tadi tanya Hendra tadi nanya dia ngikutin kuliah sistem enterprise sistem enterprise ya apakah AI ini masuk dalam sistem enterprise atau sistem enterprise yang masuk dalam AI kayaknya Mas Zendra deh Mas Zendra boleh deh Satu lagi apa dapat berapa 2 atau 3 2 pak oh 2 yaudah Mas Zendra sama Mas Zul oke terima kasih Pak Romy oke teman-teman Mas Zul dan Mas Zendra silakan silakan hubungi salah satu dari kami untuk ngeklaim vouchernya e-wallet lumayan nih buat buka puasa nanti Pak Romy dapat berapa dapat berapa 25 ribu pak ya kan lumayan pak lumayan lah oke Pak Romy tadi lancar sekali diskusinya juga seru seru banget saya sih saya sih selalu enggak bosan ya kalau dengerin Pak Romy karena mesti seru banget dan teman-teman alhamdulillah tadi juga lumayan aktif jadi untuk materi webinar kita keempat saya akhiri dari sini saya kembalikan ke Bu Yun sebagai yang sih terima kasih Pak Romy oke terima kasih Pak Windy baik terima kasih Bu Windy selaku moderator dan juga Pak Romy Satria selaku pemateri saya setuju dengan tadi yang disampaikan Bu Windy ini kalau boleh bilang ya Pak Romy webinar keempat kita ini adalah webinar dengan peserta terbanyak bahkan tadi di belakang layar kita panit ya sampai kesulitan mau mau sampai mau live streaming dan sebagainya karena ada ada satu problem mungkin nanti di lain waktu kami mungkin bisa mengundang lagi Pak Romy untuk menjadi pemateri dalam webinar kami baik terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman peserta sekalian yang sudah sedia hadir bergabung dalam webinar hari ini semoga teman-teman tidak bosan-bosannya mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh kami di sini dan nanti besok juga masih ada webinar ya nanti akan disyara juga informasinya oleh tim terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua pihak yang bertugas menyatakan kembali untuk teman-teman yang tadi mendapatkan ini ya klaim pemenang silahkan bisa WA segera kepada salah satu dari tim bisa Bu Indi atau saya atau Pak Tio atau Bu Gayatri gitu ya oke mungkin itu aja dari kami terima kasih sekali lagi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang ada sesi 2 Oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Maturnun Mbak Windy Mbak Yuyun Mbak Gayatri adik-adikku semuanya mudah-mudahan tetap dalam perjuangan yang sabar belajarnya amin terima kasih oke mohon izin pamit yuk semuanya nanti kalau pengen kontak Jafri aku ada di slideku slideku yang cover di cover ada nomor handphone ku nanti silahkan kontak kalau pengen diskusi lebih lanjut oke saya izin dulu Pak Romy untuk sesi 2 pripon oke habis lebaran habis lebaran yang digital transformation ya oke maturnum sangat yuk izin Assalamualaikum Waalaikumsalam saya N ya Bu ya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih Bu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih